Terima kasih, Mas Michael. Bisa kita mulai ya? Bisa, bisa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, meskipun pandemi COVID ini belum juga mau pergi dari Indonesia. Tapi semoga kita semua selalu dalam keberkahan sehat selalu. Perkenalkan, saya Sinta Devi, yang malam ini akan menjadi moderator webinar Mosi Pinti Yung Wayu, edisi yang ke-23. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Panjia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator, dan juga semua pemirsa yang masih setia mengikuti acara ini. Acara webinar malam ini dapat terselenggara berkat kerjasama banyak pihak. Di sini ada 10 lembaga yang turut serta dalam melancarkan acara ini, yaitu Jaringan Islam Antidiskriminasi, STFT Jakarta, Gus Durian Semarang, Uka Satya Wacana, Universitas Ciputra, Center for Development and Culture, Gema Indonesia, Gus Durian Jawa Timur, Rumah Bineka, yang sampai saat ini selalu setia sebagai pos, dan anggota baru kita, yaitu Perpistakaan Medayu Agus Marbaya. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya, baru-baru ini, baru kemarin ya, kita kehilangan seorang sosok sejarawan sekaligus arsiparis tentang Batavia dan POC, yang sangat banyak berjasa sekali dalam menumbangkan pemikiran dan pengetahuan. Beliau adalah Ibu Mona Lohanda. Saya yakin Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya tidak asing dengan beliau. Beliau ini meninggal pada tanggal 16 Januari 2021, jadi baru kemarin. Beliau meninggal pukul 22 lebih 30 menit di Rumah Sakit Sari Asih, Karawaci, Tangerang, dan disemayamkan di Rumah Duka, Buntik Gyo, Karawaci. Ibu Mona ini lahir pada 4 November 1947. Kita selalu mengenal beliau sebagai sosok pribadi yang sangat ramah, selalu bersedia membantu siapapun yang membutuhkan bantuan beliau. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai arsiparis, beliau tidak pernah keberatan untuk membantu kawan-kawan yang membutuhkan data dan lain sebagainya. Dan saya pun juga pernah mendapatkan bantuan yang sangat berarti dari beliau ketika saya melakukan penelitian di Arsip Nasional Jakarta. Selain itu, beliau ini juga banyak menghasilkan karya-karya yang luar biasa, banyak, dan sangat berarti bagi kita semua. Karya-karya beliau ini sebagian besar sudah menjadi buku. Dan tentu saja ini juga menjadi bacaan wajib ya, terutama bagi calon sejarawan baik S1, S2, maupun S3. Beberapa karya beliau ini diantaranya adalah The Capitan China of Batavia, 1837-1942, A History of Chinese Establishment in Colonial Society, kemudian juga membaca sumber menulis sejarah, Growing Pains, The Chinese and the Dutch in Colonial Java, 1800. Sejarah para pembesar mengatur Batavia, sumber sejarah dan penelitian sejarah, dan kemudian antara prasangka dan realita telahah kritis wacana anti-Cina di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi buku-buku yang telah beliau terbitkan, dan juga tulisan-tulisan beliau di berbagai jurnal. Namun tidak saya sebutkan semuanya di sini. Nah ini adalah karya-karya beliau yang saya sebutkan tadi, dan saya yakin karya-karya beliau ini tidak asing bagi kita semua. Ya Ibu Monal Honda memang telah pergi meninggalkan kita, namun karya-karya beliau, jasa beliau dalam menyebaruaskan pengetahuan kepada kita semua, tentunya tidak pernah padam. Terima kasih Ibu Monal Honda. Selamat jalan. Semoga sekarang Ibu sudah dalam ketenangan, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Bapak dan Ibu, serta kawan-kawan semuanya, selanjutnya kami akan mengenalkan salah satu anggota kami, yaitu Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Perpustakaan Medayu Agung ini merupakan perpustakaan swasta yang dikelola oleh Yayasan Medayu Agung. Untuk selanjutnya, kepada Mbak Ani, selaku anggota komunitas sahabat Medayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Mbak Ani. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Sinta. Selamat malam Bapak Ibu dan juga kawan-kawan sahabat Medayu. Saya akan mengenalkan mengenai Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Perpustakaan Medayu Agung Surabaya ini didirikan pada tahun 2001 oleh Yayasan Medayu Agung Surabaya dalam upaya turut serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nama dari Perpustakaan Medayu Agung, yaitu Kebajikan dan Kebijaksanaan untuk Tujuan Yang Besar. Perpustakaan Medayu Agung sendiri memiliki banyak sekali penghargaan dan juga kunjungan-kunjungan. Salah satu penghargaannya adalah sebagai berikut. Penghargaan ini diberikan kepada Bapak Oihimwi sebagai kolektor surat kabar terlengkap pada saat awal terbit. Koleksi Medayu Agung sendiri pada awalnya dimiliki oleh koleksi pribadi Bapak Oihimwi yang beliau kumpulkan sejak usia muda. Beliau ini adalah salah satu surat kabar terkemuka di Surabaya pada masa Orde Lama. Selain dari koleksi Bapak Oihimwi, Yayasan Medayu Agung juga berusaha mengumpulkan buku-buku dari masyarakat luas sehingga koleksi perpustakaan berjumlah kurang lebih 10.000 eksemplar. Belum termasuk surat kabar, majalah, dan foto-foto sejarah yang terbit dan dicetak pada tahun 1800-an. Sesuai dengan tema webinar pada malam hari ini, yaitu menganalisis survei relasi Tionghoa-non-Tionghoa, Perpustakaan Medayu Agung juga memiliki koleksi terkait. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh-contoh dari majalah koleksi di perpustakaan. Yang pertama ada Suara Asia Raya, Surabaya Raya, Star Weekly, dan juga ada buku-bukunya. Antara lain, Peribumi di Mata Orang Cina, Pri, Non-Pri, Pembauran, Kedaulatan Rakyat Indonesia Merdeka, ada aku di antara Tionghoa dan Indonesia. Mengenai operasional Perpustakaan Medayu Agung sendiri, kami buka mulai hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 15 sore, mohon maaf, dan juga hari Sabtu buka jam 9 sampai jam 12 siang untuk hari Minggu Libur. Bagi Bapak-Ibu dan juga kawan-kawan semua yang ingin berkunjung ke Perpustakaan Medayu Agung, alamat kami ada di Jalan Medayu Selatan 4, Perumku Sagra, nomor 42 sampai 44, Surabaya. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dari Perpustakaan Medayu Agung sendiri, dapat mengunjungi laman Facebook kami di Perpustakaan Medayu Agung, Surabaya, dan juga di Instagram kami di at Medayu Agung. Nah, untuk Bapak-Ibu dan juga kawan-kawan sekalian yang ingin mengakses lebih lanjut koleksi dari Perpustakaan kami, dapat mendaftarkan diri sebagai member. Untuk member, bagi mahasiswa sarjana, dikenakan biaya sebesar Rp75.000 per tahun. Untuk mahasiswa S2, S3, dan juga umum, sebesar Rp100.000 per tahun. Dan untuk mahasiswa ilmu sejarah UNER, dan juga mahasiswa Ciputra, dikenakan biaya sebesar Rp50.000 per tahun. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai Perpustakaan Medayu Agung. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan Bapak-Ibu dan juga kawan-kawan berkunjung ke Perpustakaan kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Silakan dilanjutkan, Bu Sinta. Terima kasih. Mbak Sinta masih unmute, harus di-unmute Mbak Sinta. Baik, terima kasih Mbak Ani. Bapak-Ibu kita lanjutkan kembali. Minggu yang lalu, kita telah mengangkat sebuah judul tentang Menjadi Tionghoa di Masa Orde Baru dengan dua pembicara yang luar biasa, yaitu Pak Harican Silalahi dan Ibu Melani Budianta. Beliau berdua telah menceritakan banyak sekali pengalaman masing-masing suka-duka menjadi Tionghoa di Masa Orde Baru. Maka untuk judul webinar pada malam hari ini adalah menganalisis survei relasi Tionghoa dan non-Tionghoa. Bapak-Ibu, judul webinar malam hari ini sangat menarik sekali karena kita akan mendiskusikan bagaimana hasil survei relasi Tionghoa-non-Tionghoa terutama yang dihasilkan pada Pasca Orde Baru. Akhir-akhir ini memang banyak dilakukan survei terhadap relasi Tionghoa dan non-Tionghoa di antaranya yang dilakukan oleh ISEA Singapura dan juga Wahid Foundation. Survei itu dilakukan seiring dengan masih maraknya sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Sikap anti-Tionghoa ini seringkali dipicu oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi seperti halnya yang terjadi pada saat calon gubernur Pak Ahok ya waktu itu dan itu menjadi sebuah apa namanya masa di mana banyak sekali orang-orang yang menunjukkan sikap anti-Tionghoa. sikap anti-Tionghoa ini jadi seringkali memang dipicu oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini tentu saja sangat menarik mengingat reformasi dan juga penghapusan kebijakan diskriminasi seharusnya mencairkan relasi Tionghoa dan non-Tionghoa. namun kenyataannya sikap-sikap anti-Tionghoa itu masih saja kita jumpai dan sampai sekarang. Apakah di luar kepentingan politik dan ekonomi dalam realita kehidupan sehari-hari sentimen anti-Tionghoa ini masih mewarnai hubungan pertemanan, persahabatan, hubungan dalam berketangga, hingga mungkin masalah percintaan. Apakah hasil survei itu menemukan kisah-kisah indah dan unik di antara beragam pengalaman dan pandangan non-Tionghoa terhadap Tionghoa dan bagaimana Tionghoa menanggapi berbagai pandangan tentang mereka. Dan juga sebaliknya, bagaimana pandangan Tionghoa terhadap non-Tionghoa. Apakah juga ada rasa sentimen pula di dalam benak mereka. Apakah benar berdasar hasil survei sebagian besar non-Tionghoa itu bersikap rasis. Kemudian, apa solusi yang ditawarkan untuk mempertemukan atau menjembatani Tionghoa dan non-Tionghoa. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya, mari kita temukan jawabannya bersama dua pembicara kita yang sudah tidak asing lagi. Kedua pembicara kita kali ini masih sangat muda. Beliau adalah Mbak Charlotte Skiyadi dan juga Gus Muhammad Ansori yang lebih kita kenal dengan panggilan Gus Aan. Beliau berdua ini sangat akrab sekali dengan kajian-kajian tentang etnis Tionghoa dan minoritas. Mbak Charlotte Skiyadi ini adalah seorang antropolog khususnya di bidang komunitas Cina di Asia Tenggara, khususnya lagi di Indonesia. Beliau ini kelahiran Jakarta tahun 1983 dan beliau ini adalah seorang PhD dari antropologi Latropi University dengan tesis berjudul Memory Space Identities and Ethnography Study of Young Ethnic Chinese in Post-Soharto, Indonesia. Dan prestasi beliau ini ternyata juga cukup banyak beliau ini berpengalaman sebagai pengurus organisasi mahasiswa bernama Student Union dan meraih gelar kumlaut pada tingkat kiflor dan program honours. Saat ini beliau bekerja sebagai asisten profesor di Humanities School of Social Science Singapura, Singapura Management University. karya-karya dari Mbak Syarot Setiadi ini bisa kita jumpai di berbagai jurnal, terutama jurnal internasional. Saya melihatnya di Google Scholar, ternyata ada luar biasa ya, banyak sekali karya-karya Mbak Syarot saya harus baca ini karena judul-judulnya sangat menarik ya. diantaranya ada A Hoax Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia, kemudian Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia, Changing Identity Politics and the Paradox of Signification, Chinese Indonesians in the Eyes of the Free Bumum Public, dan juga ada buku yang sangat menarik ya, dan ini harus kita baca ya. Karena kalau kita baca buku ini, ini buku ini menurut saya sangat ringan ya untuk kita baca ya, yaitu Cokin, Sewot gitu loh. Selanjutnya adalah Gus Aan, nah ini saya rasa kita tidak asing ya dengan wajah beliau, wajah beliau ini sudah di mana-mana kita jumpai ya, karena seringkali menjadi pembicara, terutama dalam webinar Mintas Agama. Beliau ini kelahiran 8 Juni, saya tidak tahu tahun berapa, tapi yang jelas beliau ini masih muda. Asli Arek Jombang, beliau lulusan D3 Informatika Komputer di AMIK Jombang, S1 Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulun Jombang, S2 Hukum Keluarga Islam Universitas Nasim Asyari di Tepu Ilmu Jombang. Selama menjadi mahasiswa, mahasiswa BIO ini aktif sekali dalam PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian aktif pula dalam Lembaga Penyeluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Jombang, Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jombang, serta peserta internasional Visitor Leadership Program dari pemerintah Amerika untuk belajar singkat tentang Multikulturalisme di Washington University, Philadelphia, Detroit, dan Los Angeles. Wah luar biasa. Nah ini adalah karya-karya beliau. Di antaranya beliau menjadi penulis sekalipus editor, buku Narasi Memori, Ada Aku di Antara Indonesia dan Tionghoa, Jalan Lain Perdamaian, Derap Perlawanan di Kaki Semeru, kemudian buku Kota Santri, Kota Intoleransi, Jilbab dan Salib, Kisah para Pelanggar Batas di GPIB Iberias, serta buku Siapakah Sesamaku. Selain buku-buku ini, perusahaan juga sangat rajin sekali menulis di berbagai media yang surat kabar, yang surat kabar fisik maupun online, dan tulisan-tulisan beliau ini sangat menarik untuk dibaca. Selanjutnya, kepada Mbak Charlotte dan Usaang, waktu dan tempat saya persilakan mungkin bisa dimulai dengan Mbak Charlotte terlebih dahulu. Oke, Mbak Sinta. Silahkan Mbak Charlotte. Makasih, saya mau konfirmasi ya Mbak Sinta. Jadi saya punya waktu sekitar 20-30 menit gitu? Iya, betul. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Juga salam sejahtera buat kita semua. Kehormatan sekali untuk saya diundang ke acara Ngosipin Tionghoa ini. Jadi makasih banget sama Mbak Evi Sutrisno yang ingat sama saya dan mengundang untuk ngobrol-ngobrol di sini. Sebetulnya, saya ini triple minder sebetulnya diajak ngobrol-ngobrol di sini hari ini. Pertama-tama, saya barengan sama Gusa'an, jadi saya super minder ini. Yang satunya kaliber seperti Gusa'an ini. Dan minggu lalu, acara ngobrolin Tionghoa barengan dengan Pak Hari Chan dan Ibu Melani Budianta yang benar-benar heavyweight kalau soal ngomongin studi Tionghoa di Indonesia ini. Dan terakhir, saya diminta oleh Mbak Evi dan juga Panitia untuk presentasi dalam bahasa Indonesia. Dan saya sebetulnya agak wagu kalau disuruh ngomong bahasa Indonesia untuk presentasi. Jadi maaf sebelumnya kalau saya agak-agak kaku karena saya biasa mengajar waktu saya di Australia dan juga sekarang di Singapura itu biasanya bahasa Inggris. Kalau ngobrol masih bisa oke, tapi kalau presentasi agak-agak wagu gitu. Tapi terima kasih sekali. Sebetulnya, apalagi dibandingkan dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini sekarang seperti Pak Kristianto Wibisono, juga Pak Didi, Mbak Evi yang sudah lama meresek tentang topik Tionghoa di Indonesia. Ini saya merasa saya masih junior sekali. Saya mulai riset tentang Tionghoa ini pada saat saya sedang mengambil PhD saya di La Trobe University dan saya lulus itu tahun 2014. Dan sebetulnya kalau dibilang kenapa saya mempelajari Tionghoa itu sebetulnya ya karena baper juga sebetulnya. saya mempunyai banyak pertanyaan tentang identitas saya yang merupakan Tionghoa peranakan. Saya percaya bapak-ibu saya sekarang, ayah-ibu saya sekarang mendengarkan juga. Mungkin papa mama saya ingat lagi saya masih kecil, saya suka bertanya gitu ya. Kenapa kok saya ini lahir orang Cina gitu kan? Kenapa kok saya beda sama yang lain-lain? Mama saya mungkin masih ingat. Dan akhirnya di bawah serius saya belajar antropologi dan akhirnya menghasilkan tesis saya yang mengulas tentang perubahan identitas Tionghoa di era masa pasca Suharto. Dan sebetulnya pas saya menyelesaikan tesis saya itu tahun 2014 mungkin bapak-bapak ibu-ibu bisa ingat bahwa situasi untuk Tionghoa pada waktu itu lumayan baik ya. Sepertinya sejak tahun 1998 dan kemudian semua perubahan tentang Imlek jadi Hari Raya dan kemudian perubahan-perubahan mengenai hukum-hukum dan polisi-polisi anti Tionghoa yang kemudian dirubah di masa era Gusdur dan juga kemudian Megawati dan kemudian SBY rasanya orang Tionghoa itu sudah oke lah. Dan kalau misalnya saya baca tulisan-tulisan saya pada tahun 2014 waktu itu dan memang kesimpulannya seperti itu bahwa 15 tahun sekitar 15 tahun setelah era pasca turunnya Soeharto posisi orang Tionghoa di Indonesia itu bisa dibilang sudah memperlihatkan kemajuan yang sangat besar dan waktu itu Huk itu sedang lagi naik lagi mulai naik lagi mulai naiknya pada waktu itu jadi lumayan positif dan ternyata kemudian Bapak Ibu tahu sendiri tentang yang terjadi setelah itu soal isu Ahok dan kemudian naiknya isu-isu mengenai diterimanya atau tidak diterimanya Tionghoa di Indonesia mulai mencuat lagi dari tahun 2017 dan sampai pemilu presiden tahun 2019 kemarin jadi yang akan saya bicarakan hari ini sebetulnya bukan data yang terlalu baru karena untuk memberi background sedikit tentang yang akan saya presentasikan ini dari tahun 2016 sampai tahun dari tahun berapa ya dari tahun dari tahun 2016 sampai tahun pertengahan 2018 itu saya bekerja di Institute of Southeast Asian Studies yang termasuk dari National University of Singapura dan setelah adanya isu-isu Ahok tahun 2017 institut kami itu menyelenggarakan survei nasional yang kami selenggarakan bersama dengan lembaga survei Indonesia yang salah satu pertanyaannya adalah untuk untuk mensurvei bagaimana pendapat atau attitude dari warga non-Tionghoa terhadap warga Tionghoa Indonesia itu adalah data yang akan saya presentasikan hari ini dan karena sebetulnya setadinya tidak terlalu up to date karena belum ada yang setahu saya setidaknya saya tidak pernah terlibat antara survei yang dalam survei dari tahun 2019 2020 sampai sekarang mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti pada saat question answer time punya masukan tentang survei-survei lain yang mungkin bapak-ibu tahu yang saya tidak tahu saya sangat welcome untuk bapak-ibu memberitahu saya saya akan sangat senang sekali dan saya di presentasi ini juga akan membandingkan survei yang kami lakukan tahun 2017 di ESEAS dengan beberapa survei yang lainnya terutama dari indikator politik dari badan survei indikator politik yang dilakukan oleh mas Buruhan Mutadi berserta timnya jadi mungkin saya akan share screen sekarang maaf sebelumnya kalau powerpoint saya ini bahasa Inggris jadi maaf ya bapak-bapak ibu-ibu tapi bapak-bapak ibu-ibu pasti baik-baik aja bisa mengikuti dengan oke oke jadi judul presentasi saya hari ini adalah The Anti-Chinese Sentiments The Return of the Pribumi Diskurs and the Way Forward untuk For Chinese Indonesia jadi ya bagaimana sentimen anti-China kembalinya naratif soal pribumi non-pribumi dan juga bagaimana kedepannya untuk orang-orang Tionghoa di Indonesia sebetulnya presentasi ini sudah pernah saya presentasikan di Australia National University tahun 2019 tapi ada beberapa data-data baru yang akan saya presentasikan di sini juga jadi sebetulnya kalau bicara soal data survei yang akan saya bagikan ini sebetulnya pertanyaan dasarnya itu lumayan lumayan simple sebetulnya setelah kita lihat kasus Ahok di Jakarta di tahun 2017 apakah benar apakah iya bahwa sentimen anti-Tionghoa di Indonesia itu bangkit kembali kalau misalnya antara tahun 1998 setelah jatuhnya Suharto sampai tahun 2000-an sampai naiknya Ahok ini tampaknya Tionghoa itu adem ayam saja dan sampai bisa figur seperti Ahok yang Tionghoa menjadi gubernur Jakarta itu merupakan suatu kemajuan yang sangat besar untuk perpolitikan Tionghoa di Indonesia apakah apakah kasus Ahok di Jakarta itu membangkitkan kembali sentimen anti-Tionghoa yang tadinya sebetulnya kelihatan sudah lebih oke dan di survei ini kita juga mau melihat apakah retorika tentang pribumi pribumi non-pribumi itu kembali di perpolitikan Indonesia data yang saya presentasikan ini berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh ISEAS Yusofi Shack Institute tahun 2017 dan saya kebetulan salah satu peneliti di dalam survei ini dan sebetulnya untuk saya pribadi saya tertarik kalau kita melihat trend data seperti ini sekarang apakah bagaimana masa depan untuk warga Tionghoa di Indonesia dan untuk interes saya sendiri bagaimana trend kedepannya untuk keterlibatan perpolitikan Tionghoa di Indonesia jadi kalau Bapak Ibu di presentasi ini saya akan lebih banyak berbaca tentang presentasi tentang wacana politik karena sebetulnya banyak sekali hal yang menarik seperti yang disampaikan oleh Mbak Sinta tadi tentang pertemanan tentang hubungan antara Tionghoa dan non-Tionghoa di kehidupan sehari-hari bahkan soal isu percintaan sayangnya kami gak bertanya soal isu percintaan sebetulnya lebih fun kalau itu tapi kita akan fokus soal politik oke kalau soal ini saya rasa Bapak-Bapak Ibu-Ibu udah gak perlu saya untuk introduction lagi tapi kalau misalnya kita lihat perkembangan Tionghoa Indonesia di masa Pasca Soeharto dan kita lihat beberapa milestone atau hal-hal penting yang direformasikan di masa Pasca Soeharto itu seperti contohnya hukum-hukum atau perundang-undangan yang tadinya dicanangkan di masa order baru tentang asimilasi dan tidak boleh menggunakan huruf-huruf Tionghoa dan restriksi-restriksi tentang ekspresi kultural Tionghoa di Indonesia hal-hal itu sudah dicabut di masa Pasca Tionghoa Konghucu menjadi agama nomor enam di Indonesia Imlek menjadi national holiday dan bahkan pada awalnya setelah jatuhnya Soeharto seperti Bapak dan Ibu tahu sendiri istilah peribumi itu sudah tidak boleh dipakai lagi sebetulnya terutama di dokumen-dokumen pemerintahan dan ini kalau saya tidak salah ini dicanangkan di zaman Bapak Presiden Habibi jadi kalau mau melihat contoh-contoh bagaimana begitu banyak perubahan di masa Pasca Soeharto Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa lihat sendiri dan hasilnya adalah seperti yang kita tahu selama ini bahwa sejak jatuhnya Soeharto dan di masa Pasca Soeharto kita melihat kebudayaan Tionghoa itu mulai muncul lagi figur-figur Tionghoa mulai muncul lagi tidak hanya politisi tapi juga selebriti tapi juga penulis artis akademisi dan lain sebagainya dan mungkin yang paling penting kalau kita melihat soal politik Tionghoa adalah lebih besarnya partisipasi politik Tionghoa terutama dalam munculnya tokoh-tokoh Tionghoa yang menjadi anggota DPR menjadi anggota DPRD dan menjadi wali kota dan lain sebagainya jadi kalau misalnya kita lihat dari data selama ini ini adalah data yang kami kumpulkan waktu itu di ICS Yusofisak Institute kalau misalnya kita bandingkan jumlah Tionghoa yang nyalek di DPRD dan di DPR dari tahun 2004 ke 2009 ke 2014 kita bisa melihat bahwa lebih banyak orang Tionghoa yang mulai berani dan mulai berpartisipasi secara aktif untuk menjadi wakil-wakil rakyat di DPRD dan DPR dan banyak terutama pada saat saya penelitian untuk PhD saya banyak sekali anak-anak muda yang berkata bahwa mereka itu terinspirasi oleh Ahok terutama kalau kita lihat mulai dari pemilu tahun 2009 waktu itu Ahok sudah mulai terdengar sebagai Bupati Belitung Timur dan kemudian dia maju untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung dan kemudian menjadi anggota DPR banyak anak-anak muda Tionghoa yang mulai nyalek waktu itu bilang ke saya bahwa mereka terinspirasi oleh Ahok dan memang kalau kita melihat sebetulnya figur Ahok itu dan naiknya Ahok di kancah politik Indonesia itu sangat impresif ya dari Belitung Timur dan kemudian bisa terkenal secara nasional dia sangat populer nggak hanya di antara orang Tionghoa tetapi juga yang non-Tionghoa juga dan dia setidaknya waktu itu menjadi simbol anti korupsi simbol birokrasi yang baik simbol kemajuan terutama pada saat dia maju bersama Jokowi untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dan mungkin yang penting buat anak-anak muda pada waktu itu dan anak-anak muda yang tertarik untuk maju ke politik adalah bahwa figur seperti Ahok ini dan banyak juga figur-figur lain yang bukan Ahok tapi juga maju di politik seperti Bapak Sofiantan yang sampai sekarang masih jadi anggota DPR untuk Sumatera Utara juga banyak anggota-anggota DPR yang lain seperti Charles Honoris contohnya di DKI 2 mereka ini mematahkan stereotip bahwa orang Tionghoa itu sebetulnya tidak usah macam-macam di politik dan ini menimbulkan confidence di antara anak-anak muda yang sekarang sampai waktu itu pada saat saya mengerjakan tesis saya banyak yang mulai bilang sama saya bahwa melihat tren yang baik seperti ini lama-lama bisa jadi bahwa orang Tionghoa itu betul-betul diterima di Indonesia bahwa Indonesia itu lama-lama bisa tidak lagi mempunyai masalah Cina dan waktu itu juga saya lumayan optimis soal itu dan kemudian tentunya seperti mereka bilang the rest is history kalau kita melihat mulai munculnya lagi mulai maraknya lagi pembicaraan tentang wacana anti Tionghoa di Indonesia pembicaraan kembali tentang pribumi non-pri mungkin ikut mulai pada saat Ahok mulai naik daun dan mulai waktu kasus Ahok dituduh untuk melecehkan Islam di akhir tahun 2016 dan kita juga melihat protes yang luar biasa besarnya di Desember 2016 dan protes anti-Ahok 1 protes anti-Ahok 2 protes anti-Ahok 3 dan bersamaan dengan itu kita mulai melihat terutama kalau di sosial media banyak sekali memes atau memes itu bahasa Indonesia nya apa ya pemberitaan-pemberitaan dan banyak juga yang hoax di sosial media tentang bagaimana politisi-politisi Tionghoa seperti Ahok itu adalah salah satu strategi politisi Tionghoa untuk mendominasi politik nasional dan juga banyak juga tuduhan seperti ini bahwa politisi Tionghoa seperti Ahok itu tertarik untuk dan juga menjadi politisi untuk memajukan interes RRT atau Republik Rakyat Tiongkok untuk lebih mendominasi politik di Indonesia enggak cuma Ahok aja tetapi juga Jokowi yang merupakan presiden waktu itu sampai sekarang masih tapi waktu itu dianggap sebagai sekongkolan Ahok sendiri dan waktu itu banyak dari kita termasuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian saya rasa yang mulai khawatir tentang bagaimana ini menjadi image yang buruk untuk enggak hanya untuk Ahok tetapi untuk semua orang Tionghoa dan menjadi kayak wake up call juga apakah anti-Tionghoa itu sentimen anti-Tionghoa itu muncul kembali dan apakah itu sebetulnya enggak pernah hilang bahwa sebetulnya itu cuma di background aja selama ini dan enggak cuma observer atau peneliti-peneliti lokal yang tertarik tentang isu ini kita juga melihat coverage dari media-media asing yang bertanya apakah ekspresi sentimen anti-Tionghoa itu kembali lagi di Indonesia apakah kita akan melihat kejadian seperti tahun 1998 lagi di Indonesia dan terutama kalau kita melihat politisi-politisi yang oportunis waktu itu dan ikut juga bahkan setelah Ahok kalah di Pilkada Jakarta dan juga waktu Ahok kemudian dipenjara dua tahun banyak juga politisi-politisi dan tokoh-tokoh yang bukan politisi tapi juga tokoh-tokoh yang banyak terlibat di jaringan-jaringan muslim yang lumayan radikal seperti contohnya Bakhtiar Nasir berkata bahwa sekarang Ahok sudah dipenjara sekarang waktunya untuk pribumi untuk mulai mengambil kembali kekayaan bangsa ini dari tangan-tangan Tionghoa kan dan banyak sekali stereotip-stereotip lama yang kembali dan waktu itu juga banyak kekhawatiran bahwa Anies Baswedan yang kemudian menjadi Gubernur Jakarta di pidato kemenangannya juga menyebut kata-kata pribumi di dalam pidato perdananya dimana ini saya translasikan ke bahasa Inggris dia bilang di masa lalu kita pribumi dikalahkan dikalahkan di masa lalu kita pribumi tertekan dan dikalahkan sekarang kita sudah merdeka sekarang adalah waktunya kita menjadi tuan rumah di tanah sendiri walaupun dia kemudian bilang ini ngomongin pada saat zaman Belanda segala macam tapi kata-kata pribumi itu dibawa lagi dan retorika yang sama bahwa sudah waktunya orang-orang pribumi menjadi tuan rumah di tanah sendiri itu tetap ada di sini jadi kemudian kami di Isia Suisofisak Institute waktu itu kemudian mengadakan survei untuk melihat seberapa banyaknya dan apakah benar sentimen anti-Tionghoa itu memang naik lagi kalau kita ingat waktu itu kasus HOK itu selesai sekitar bulan April bulan Mei tahun 2017 survei kami itu kami laksanakan dengan Lembaga Survei Indonesia bulan Juni-Juli jadi sangat masih fresh ya isu itu sangat masih fresh sekali dan kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di grafik di depan saya ini ini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan tentang Tionghoa dan perlu di note di sini bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan tentang Tionghoa kami hanya bertanya pada responden survei yang non-Tionghoa jadi jawaban ini semua oleh non-Tionghoa maaf supaya jelas apakah bisa di fullscreen Charlotte oh ini gak fullscreen ya Mbak iya gak fullscreen ternyata iya sebentar ya maaf maaf iya oke oh rupanya settingnya sudah setting yang ini setting ngasih kuliah maaf ya betul ini sudah Charlotte terima kasih terima kasih Mbak Evi sorry tadi saya gak gak lihat oke jadi kalau misalnya kita lihat di survei depan kita ini ya ini adalah hasil Bapak Ibu bisa lihat sendiri jadi kita kami memberikan beberapa kalimat-kalimat kepada membacakan beberapa kalimat-kalimat kepada responden-responden survei seperti contohnya apakah Anda setuju dengan perkataan bahwa orang Tionghoa Indonesia itu mempunyai lebih banyak opportunity atau lebih banyak peluang daripada pribumi apakah Bapak Ibu setuju bahwa orang Tionghoa Indonesia itu secara natural lebih punya talenta untuk sukses dalam mencari uang apakah Bapak Ibu itu setuju bahwa orang Tionghoa Indonesia itu paling tidak adalah kelas menengah seperti itu contohnya dan hasilnya bisa Bapak Ibu lihat sendiri seperti contohnya stereotip-stereotip yang lumayan lama tentang bagaimana orang Tionghoa itu dianggap lebih bisa mencari uang lebih sukses secara ekonomi orang Tionghoa Indonesia itu lebih kaya daripada yang pribumi itu jawabannya banyak sekali yang bilang yang setuju dengan dengan kalimat-kalimat seperti itu terutama kalau kita melihat bahwa orang Tionghoa Indonesia itu lebih sukses untuk mencari uang 68,1% dari responden yang kami tanyakan setuju dengan perkataan itu kalau kita lihat sebetulnya yang menarik itu banyak juga yang mungkin mereka tidak yakin atau tidak setuju dengan perkataan itu seperti contohnya yang nomor 1 ini bahwa Tionghoa Indonesia mempunyai lebih banyak peluang di dalam hidup daripada pribumi sebetulnya itu lumayan 50-50 kalau kita lihat hasilnya banyak juga yang setuju tidak setuju tapi tidak yakin tetapi kalau soal yang ekonomi dan mencari uang atau isu soal kelas itu biasanya hasilnya lumayan jelas seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau kemudian berikutnya pertanyaan-pertanyaan tentang Chinese Indonesian atau Tionghoa Indonesia sebagai suku yang eksklusif mungkin yang paling menarik itu untuk saya adalah pertanyaan nomor yang kedua dari bawah itu bahwa Tionghoa Indonesia mungkin masih punya loyalty atau loyalty itu apa ya kadang-kadang saya suka nggak ingat gitu bahasa Indonesia nya loyalty kesetiaan kesetiaan terhadap Tiongkok atau orang Tionghoa Indonesia itu cuman peduli dengan orang-orang mereka sendiri ini sebetulnya lebih 50-50 ya kalau kita lihat dengan hasil karena pertanyaan ini bukan cuman pertanyaan ekonomi ini juga pertanyaan soal kultur soal pertemanan ini lebih 50-50 jadi mungkin kita bisa lihat bahwa stereotip pribumi terhadap Tionghoa itu lebih kental dan lebih kuat saat ditanya soal isu-isu ekonomi atau isu-isu soal peruangan kalau satu-satunya yang mungkin lebih banyak yang nggak setuju dibandingin yang setuju itu yang terakhir ini soal percintaan juga sepertinya yang seperti Mbak Sinta bilang tadi pertanyaannya it is appropriate inappropriate for pribumi Indonesia to intermarry with Chinese Indonesia bahwa sebetulnya nggak pantas bahwa yang pribumi itu menikah dengan yang Tionghoa lebih banyak yang tidak setuju jadi sebetulnya isu ini adalah isu yang merupakan tanda yang positif walaupun banyak stereotype yang masih kental tapi banyak juga yang nggak lihat adanya masalah soal pernikahan cabur yang menarik ini adalah karena ini kan masih fresh sekali soal isu ahok waktu itu saat ditanya bahwa soal agama bahwa Tionghoa Indonesia punya agamanya sendiri yang tidak masuk dengan yang tidak pas yang tidak masuk dengan pas di Indonesia banyak yang lebih banyak yang antara lebih cenderung ke setuju daripada yang tidak setuju jadi walaupun yang yang sangat setuju itu cuma sedikit sekitar 10% sekitar 10% yang responden muslim yang setuju soal ini tapi cenderung setuju bahwa orang Tionghoa Indonesia itu salah satu perbedaan yang sangat fundamental itu adalah soal agama dan kalau Bapak Ibu lihat dari grafis yang di depan ini terlihat bahwa responden yang agamanya Islam lebih cenderung untuk setuju dengan pendapat bahwa orang Tionghoa Indonesia itu punya agama yang tidak cocok di Indonesia oke ini menarik untuk saya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di depan ini setelah Ahok kami juga bertanya apakah Bapak Ibu setuju bahwa orang Tionghoa Indonesia itu bisa menjadi pemimpin politik seperti Ahok contohnya dan ini kita bagi berdasarkan suku suku bangsa bisa lihat bahwa 100% dari responden yang orang Bali berkata bahwa it's fine gak apa-apa kalau yang Tionghoa itu jadi pemimpin politik kita lihat bahwa yang suku bangsa Melayu suku Sunda suku Jawa suku Minang suku Betawi suku orang Cirebon orang Banten yang lebih cenderung punya beragama Islam itu lebih cenderung untuk tidak setuju bahwa orang Tionghoa itu bisa jadi pemimpin politik jadi kalau kita lihat dua suku bangsa yang setuju bahwa orang Tionghoa itu boleh jadi pemimpin negara atau pemimpin politik adalah orang Bali dan orang Batak dan itu adalah dua suku yang lebih cenderung non-Muslim Hindu dan Kristen jadi ada korelasi yang sangat kuat di sini antara agama dan pendapat soal ketionghoaan oke ini saya sekarang mau membandingkan aja ini bukan dari survei ISIAS ini adalah dari indikator politik ini adalah jadi Mas Burhanuddin Mutadi yang juga teman baik saya dan juga timnya dari indikator politik ini mereka mengadakan ini dari tahun berapa ya kalau gak salah ini dari tahun 2014 pas sebelum Pilpres ini menanyakan pada waktu itu sebelum Ahok ya jadi pertanyaan yang mereka tawarkan pertanyaan adalah Jokowi lebih memihak kelompok Cina lebih banyak yang tidak setuju ada juga yang setuju tapi sebagian besar tidak setuju atau gak tahu antara tidak setuju atau gak tahu ada juga mereka juga bertanya apakah Jokowi keturunan Cina apakah Bapak dan Ibu percaya sebagian besar bilang bahwa berita tersebut tidak benar ini kan khusus untuk Jokowi ya gak ditanya soal Ahok atau yang lain-lain yang menarik itu adalah polarisasi antara orang-orang yang setuju dengan apakah Jokowi itu Tionghoa atau bukan atau asal-usul Jokowi yang memilih Prabowo itu lebih cenderung setuju dengan dugaan bahwa Jokowi itu Tionghoa dibandingkan dengan orang-orang yang memilih Jokowi jadi korelasinya disini adalah yang didapatkan oleh indikator adalah untuk yang kubu Prabowo itu lebih cenderung percaya tentang hoax-hoax mengenai Tionghoa dan hal-hal yang berkenaan dengan isu Tionghoa ini adalah juga ini juga indikator politik ini hasil tahun 2019 jadi ini dari saya ambil dari karya rekan-rekan saya Markus Mitzner dan Bu Hanudin dari indikator dan juga dari ANU dari di Australia mereka menanyakan mereka membandingkan survei dari ISEAS yang saya jelaskan tadi dengan hasil mereka sendiri jadi mereka menanyakan pertanyaan yang sama setahun kemudian jadi kami kan menggelar survei 2017 mereka menanyakan pertanyaan yang sama tahun 2018 dan kalau kita lihat di sini terutama mungkin saya mau point out yang pilar di tengah yang agree bahwa Tionghoa Indonesia itu cuman peduli dengan sukunya sendiri atau budaya Tionghoa itu tidak cocok dengan Indonesia atau orang Tionghoa Indonesia itu masih setia dengan PR dengan RRT dalam kurun waktu setahun dari 2017 pas isu Ahok sedang hot-hotnya ke 2018 itu menurun jadi korelasinya adalah setelah isu Ahok itu menurun sentimen anti-Tionghoa itu juga ikut menurun masih ada tapi ikut menurun jadi kita bisa lihat bahwa isu Tionghoa itu juga sangat mudah dikipasi dikipas-kipasi dengan kepentingan politik tertentu tapi juga lumayan cepat untuk mulai turun jadi Markus Mitzner dan Burhan Mutadi menanyakan dua pertanyaan kalau begitu kan kita melihat bahwa sentimen anti-Tionghoa itu tampaknya menurun setelah 2017 ke 2018 kayaknya mulai surut apakah itu berarti sebetulnya protes anti-Ahok itu lebih soal agama atau apa nih mesej apa yang kita bisa tarik dari sini apakah sebetulnya protes anti-Ahok dan semua sentimen anti-Tionghoa pada saat isu Ahok itu sebetulnya cuma karena terkena kipas-kipas aja sebetulnya bukan isu yang terlalu serius tapi saat yang menarik dari paper Mitzner dan Mutadi ini adalah saat hasil survei itu dipisahkan dari responden yang muslim dan yang tidak muslim kita mulai melihat hasil yang menarik menurut mereka 36% dari pemilih muslim percaya percaya bahwa Tionghoa itu cuma peduli dengan sukunya sendiri 33% percaya bahwa Tionghoa itu punya kultur yang tidak kompetibel dengan Indonesia dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri di depan bahwa walaupun isu itu surut terutama di antara responden-responden yang muslim cukup banyak seperti ini cukup banyak ya kalau misalnya kita lihat di antara sampel yang begitu banyak bahwa setidaknya 30% dari semua orang yang disurvey itu mempunyai stereotip satu dan lain hal mengenai Tionghoa jadi menurut Nuh Tadi dan Mitzner bahwa di antara responden yang muslim mereka itu jadi gimana ya menjelaskannya jadi di antara responden yang muslim mereka lebih cenderung kalau misalnya dibandingkan dengan hasil-hasil survei yang lain sebetulnya yang muslim itu bukan berarti tidak punya toleransi agama terhadap orang lain tetapi di antara survei responden yang muslim mereka itu mempunyai sentimen anti-Tionghoa yang lebih kental sebetulnya dibandingkan dengan sentimen terhadap suku-suku lain dan yang menjadi konklusi dari Mitzner dan Mutadi dan ini juga sesuatu yang saya setuju karena kita juga menemukan hal yang sama pada survei ISIAS tahun 2017 adalah bahwa sentimen anti-Tionghoa apalagi kalau berkenaan dengan politik itu tetap laten ya menjadi teramplifikasi karena isu agama ya teramplifikasi karena kepentingan-kepentingan politik dan dikipas-kipasi dan lainnya tetapi pada saat disurvei setidaknya 30% dari semua yang disurvei itu terutama kalau mereka muslim itu mempunyai stereotip yang 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 cukup laten oke jadi mungkin saya akan konklusi disini aja apakah artinya ini semua untuk orang Tionghoa di Indonesia bahwa sebetulnya apalagi kalau kita menganalisa ini semua di dalam konteks mulai naiknya retorika pro-pribumi sejak pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 juga pergerakan Islamis di Indonesia terutama yang mendukung FPI dan lain sebagainya itu lebih mengamplifikasi retorika anti-Tionghoa yang selama ini memang tidak pernah hilang selama ini setelah bahkan setelah jatuhnya Soeharto tetap aja sentimen anti-Tionghoa ini tetap ada dan kalau misalnya kita melihat ke depannya selama ini kan tadi saya sudah memberi kasih lihat kepada Bapak Ibu tentang bagaimana di pemilihan legislatif 2004 2009 2014 jumlah partisipasi Tionghoa itu tetap naik dan tetap naik terus apakah ini akan mempengaruhi partisipasi Tionghoa ke depannya di kancah perpolitikan tahun lalu saya sempat ke bukan tahun lalu tahun akhir 2019 saya sempat ke Pontianak dan saya sempat ketemu dengan Ibu Chai Chuimi yang sekarang ini adalah wali kota Singkawang di Kalimantan Barat dia bilang sama saya saya rasa sekarang ini jadi lebih susah lagi buat kita maksudnya orang Tionghoa dulu pas setelah tahun 98 apalagi pas Ahok lagi naik-naiknya orang yang Tionghoa itu menjadi percaya diri lagi untuk bisa masuk politik dan menjadi aktif dalam politik tapi sekarang saya rasa menurut Ibu Chai Chuimi banyak yang mulai takut karena melihat apa yang terjadi dengan Ahok di Jakarta di sini di Kalimantan Barat lihat aja bagaimana Karolin Karolin Margaret Natasa yang orang Dayak yang Kristen itu diserang habis-habisan karena dia Kristen dan Dayak gitu kan kamu bisa kebayang gak kalau misalnya kandidatnya itu adalah etnik 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 Tionghoa dia bilang ke saya jadi mungkin untuk ke depannya kemarin ini juga sempat melihat di tahun 2019 saya waktu itu sudah mulai riset tetapi karena COVID jadi gak bisa ke Jakarta saya udah lama juga gak ke Jakarta apakah ini pemengaruhi partisipasi politik Tionghoa setelah di tahun 2019 dari data yang saya kumpulkan tetap aja banyak caleg Tionghoa yang maju tahun 2019 dari hitungan saya setidaknya ada 120 etnis Tionghoa untuk level DPR ini bukan DPRD belum lagi yang tingkat Kota Madia segala macam dan sekarang ini di DPR ada 11 orang etnis Tionghoa yang menjadi anggota DPR cukup baik jadi kalau misalnya kita lihat sebetulnya selama ini sih tetap aja orang Tionghoa banyak yang berpolitik tapi ke depannya kalau kita melihat Presiden Jokowi selama ini gak terlalu encouraging ya apalagi kalau kita melihat waktu itu Presiden Jokowi juga pada saat isu Ahok juga gak membela mungkin gak membela Ahok tapi juga gak bicara apa-apa tentang hak-hak minoritas atau hak-hak Tionghoa dan yang menakutkan ke depannya sih kalau menurut saya dan juga pakar-pakar politik apakah ke depannya retorika yang manjur tentang retorika pro-bribumi retorika anti-Cina apalagi dengan isu-isu marak seperti isu WNA China yang datang ke Indonesia untuk menjadi menjadi laborer tenaga kerja apakah itu akan diungkit-ungkit lagi ke depannya karena manjur untuk melangsarkan Ahok dan juga terbukti manjur untuk memobilisasi masa di tahun 2017 dan 2019 maaf saya agak lebih waktunya nih Mbak Sinta jadi saya berhenti di sini aja Gusaan maaf saya ngambil waktunya saya looking forward untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu makasih keren keren sekali Charlotte aku belajar banyak dari thank you wah mas terima kasih Mbak Charlotte luar biasa ya pemaparan Mbak Charlotte tadi dengan data-data yang ya sangat luar biasa data-data yang beroleh ya jadi dari pemaparan Mbak Charlotte tadi Bapak Ibu kita bisa apa namanya melihat ya betapa sebenarnya telah banyak perubahan yang terjadi pada Pasca Orde Baru dan ini merupakan masa keemasan sebenarnya bagi Adnist Tionghoa dan bahkan Pak politik ya terutama kita mengenal figur Pak Ahok figur Pak Ahok ini sempat menjadi idola dan saya juga ikut mengamati pada waktu itu ternyata pengagumnya Pak Ahok ini tidak hanya anak-anak muda Tionghoa tapi banyak sekali anak-anak muda non-Tionghoa itu yang juga mengagumi Pak Ahok ini ya jadi seperti tadi yang dikemukakan oleh Mbak Charlotte bahwa Pak Ahok ini merupakan figur dan sekaligus simbol anti korupsi dan yang sebenarnya digadang-gadang pemimpin itu harusnya seperti itu nah namun lagi-lagi ternyata masih banyak pula stigma atau pandangan negatif terhadap etnist Tionghoa narasi anti-Tionghoa ini ternyata dengan mudah sekali terbentuk ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan politik agama dan juga ekonomi selalu saja ada kekhawatiran dan rasa tidak percaya jika etnis Tionghoa ini semakin tampil ke permukaan apalagi maju menjadi pemimpin seperti juga yang dialami oleh Pak Ahok dan ternyata hoax ini punya peran yang luar Mbak Sinta apakah hanya saya yang enggak bisa lihat Mbak Sinta aku yang enggak dengar ya Mbak sama Mbak aku khawatir internetku yang enggak stabil ini ya mungkin Mbak Sinta terdekat ya karena apa koneksinya mungkin apakah mungkin kita bisa mulai ke Gus ya maaf oh sudah ya saya sempat terlepar tadi dari Zoom ya beberapa kali dari kan internet saya yang memang enggak bagus ini habis mungkin karena kamu jauh lanjutkan lagi jadi ya ternyata lagi-lagi hoax ya Bapak Ibu ini punya peran yang luar biasa dalam membakar semangat anti-Tionghoa ya dan saya pun juga menyaksikan di apa namanya laman Facebook ya itu sampai berbulan-bulan itu ya yang namanya anti-anti apa namanya anti-ahok dikaitkan dengan anti-Tionghoa anti-Kristen dan lain-lain ya dan sehingga ini memunculkan pertanyaan setelah sekian lama apakah Tionghoa ini masih belum bisa kita terima ya sebagai bagian dari bangsa Indonesia dengan semua kiprah ya peran jasa yang sudah dilakukan ya oleh saudara kita Tionghoa ini ya nah kemudian muncul kekhawatiran apakah peristiwa 98 akan terjadi lagi dan disini saya juga pernah mengalami apa namanya hal yang sama ketika saya melakukan wawancara pada beberapa orang Tionghoa ternyata diantara mereka ini masih ketir-ketir begitu ketir-ketir kalau satu saat yang namanya peristiwa 98 itu akan terjadi lagi menimpa mereka jadi reformasi ini ternyata tidak mampu menghilangkan semangat anti-Tionghoa hal yang menarik berdasarkan data yang dipaparkan oleh Mbak Sharla tadi ternyata muslim ini menjadi salah satu kelompok terbesar yang anti-Tionghoa ini sebuah tamparan tentu saja lalu adakah dari apa yang dikemukakan oleh Mbak Sharla tadi terkait dengan hal-hal yang politik politik ekonomi yang menjadi dasar anti-Tionghoa dibalik semua itu adakah cerita-cerita lain seputar relasi Tionghoa non-Tionghoa terutama mungkin ada seputar pengalaman-pengalaman yang lebih unik manis lucu dan adakah non-Tionghoa yang bergerak bersama menentang anti-Tionghoa dan ke depan apa yang paling dikhawatirkan oleh saudara kita Tionghoa selanjutnya Bapak Ibu mari ngerasani wong Cino bersama Gus Aan ayo monggo Aan tokno cerita mukabe si unik-unik Bapak dan Ibu Gus Aan ini sangat luar biasa karena beliau pasti punya sebudang cerita yang unik yang menarik karena beliau memiliki banyak kawan minoritas yang masing-masing memiliki hal-hal yang unik nanti kita bisa pancing juga Gus Aan ini pernah tidak pacaran dengan wongwedok Cino monggo Gus Aan sebentar halo sudah dengar ya mbak sudah ya terima kasih mbak Sinta ibu bapak sekalian sebenarnya pemeran utamanya adalah Charlotte saya hanya sekedar apa pemanis dan apa namanya pupuk bawang saja ya ketika pertama kali saya googling namanya Charlotte Setiade itu apa namanya betapa banyak di google skuler menyangkut soal itu tetapi yang membedakan saya dengan Charlotte adalah saya jawab representasi 40% dari penduduk etnis terbesar di Indonesia dan saya bukan peneliti saya lebih suka menyebut diri saya adalah suka ngepar partisipator action research saya pelaku kekerasan terhadap Tionghoa dan kemudian mencoba untuk menebus dosa dengan cara berbagai cara itu sebabnya kemudian saya lebih fokus kepada membaca hasil riset dan bagaimana itu saya implementasikan untuk memperkuat relasi-relasi ini semoga nanti saya bisa memenuhi ekspektasi dari Mbak Sinta soal cerita-cerita tetapi karena ini topiknya terlalu akademik maka mau tidak mau ini juga rasanya akan rasa akademik tetapi nanti akan saya mix dengan apa yang ada di dalam diri saya dan pengalaman saya sebagai seorang Islam yang tadi diduduh-tuduh quote-unquote dan sebagai jawab jadi menurut saya saya bersyukur bisa mendengar banyak hal saya supaya terlihat akademis saya supaya terlihat akademis saya kira-kira nanti akan mengkolaborasi beberapa catatan hasil-hasil survei maupun riset pertama yang saya kutip nanti adalah hasil SUSENAS 2010 yang kemudian ada juga dari Wahid Foundation kemudian ada dari Convey BPM Uwinsari Vidaya Tua tidak spesifik ngomong soal Tionghoa tetapi ingat kalau ngomong Tionghoa maka jangan terlalu fokus pada Tionghoa tapi fokuslah pada identitas-identitas tadi Charlotte ngomong soal agama ini kan tidak ada hubungannya dengan etnis tetapi agama dan etnis itu di dalam konteks apa namanya kompetisi ini itu menurut saya adalah proxy war adalah proxy war terutama di kelompok-kelompok Islam Jawa menyangkut dengan ketidaksukaan terhadap Tionghoa jika boleh jujur sangat banyak orang-orang Jawa warangkali itu yang pengen Tionghoa itu jadi Jawa tapi kan nggak mungkin maka digunakanlah strategi yang kedua ya sudah kalau nggak bisa jadi Jawa maka jadilah Islam jadi itu beberapa nanti itu juga akan saya menjelaskan di dalam mengelaborasi hasil-hasil data itu selain data dari konveyuin saya juga mencoba untuk mengambil data yang lumayan baru dari Komnas HAM yang tadi mungkin tidak tempat di apa namanya kutip oleh Charlotte kemudian ada juga omongan dari SMRC Saiful Mujani dan kemudian ada juga apa namanya beberapa data yang lain oleh karena tadi Charlotte ngomong agak banyak soal soal Ahok maka dua hari setelah kasus 212 itu saya menulis ini Ahok dan Raksasa Penjaga Pulau Jawa jadi sebagai orang Islam Jawa Sunni Nabi saya kemudian merefleksikan dan kemudian menganalisis kenapa Ahok terlempar ini bukan soal anti korupsi ini bukan soal Tionghoa ini di Jawa itu sudah ada semacam apa saya melihatnya ya meskipun ini tentu tidak bisa dibuktikan dengan survei tapi saya sebagai orang Islam Jawa yang hidup di Jawa ada semacam kredo dan semacam apa namanya semacam apa ya namanya semacam punyur yang itu tidak boleh dilanggar seperti itu dan nanti Ibu Bapak sebenarnya bisa membaca sendiri tulisan ini dan saya belak-belakan dan ini juga nanti akan kira-kira akan juga mengiringi beberapa presentasi saya ini Ibu Bapak kalau mau boleh jujur ya saya kadang-kadang mikir ya kenapa kemudian Tionghoa ini menjadi penting ngomongin ini Tionghoa itu cuma 1,2% dari total populasi jadi Susenas itu meranking Susenas 2010 itu pernah meranking nanya soal etnis dan apa namanya dan kita melihat bahwa dari data itu bahwa jumlah populasi Tionghoa etnis Tionghoa di Indonesia per 2010 itu cuma 1,2 nggak lebih dari 3 juta dari 241,8 sekian juta penduduk Indonesia kenapa menjadi penting jumlah kalian itu lebih sedikit ketimbang Batak Bali Sunda Betawi kenapa ini menjadi penting seperti itu nah ditentu saja disamping dengan Jawa Jawa mempopulasi itu sendiri nah yang ingin saya katakan bahwa ini adalah potret distribusi distribusi populasi yang ada di apa namanya di menurut data Susenas ini perhatikan angka sebaran Tionghoa di 3 pulau besar sebaran ini menurut saya akan menentukan sejauh mana dampak yang akan dialami Tionghoa berdasarkan dinamika sosial politik di 3 pulau tersebut ya lihat itu terkonsentrasi populasinya di Jawa setelah itu di Sumatra dan apa namanya Kalimantan Barat terutama di Jawa banyak terkonsentrasi di Jawa kenapa banyak terkonsentrasi di Jawa apakah sumbernya banyak atau mungkin karena ini cinta mati kepada Jawa tentu saja harus ada diskusi yang lebih lanjut mengenai betapa saya melihat apa namanya Jawa dan Tionghoa itu kan dulu pernah mati-mati yang cinta mati dan kemudian sangat membenci karena apa namanya karena di adu domba oleh apa namanya oleh Belanda Company waktu itu ini sekilas Tionghoa dalam angka untuk menentukan bahwa kita ngomong 1,2% saja dari total populasi Indonesia versus quote-unquote kalau Jawa itu direpresentasi sebagai salah satu yang tidak suka melawan 40% dari populasi itu sendiri tahun 2017 Herbert Faith mengadakan memorial lecture Charles Koppel itu ngomong bahwa ini tadi Susenas 2010 populasi Tionghoa itu hanya 1,2% saja hidup menyebar terkonsentrasi seperti halnya dua suku terbesar Jawa dan Sunda dan yang menarik adalah Koppel apa namanya mengatakan bahwa Tionghoa etnis Tionghoa itu lebih Indonesianis indikatornya sangat simple saja bahwa sebagian besar sebagian besar etnis Tionghoa itu menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa dialek Mandarin atau dialek Tionghoa itu sendiri jika mau dibandingkan dengan Jawa Jawa lebih senang ngomong Jawanya sendiri jadi menurut Jawa Skopel apa namanya Tionghoa itu sebenarnya lebih Indonesianis lebih Indonesia ketimbang etnis-etnis katakanlah etnis Jawa itu sendiri karena dari penggunaan bahasanya nah yang menarik ini juga catatan penting ya menurut saya ini nanti separuhnya separuh orang Tionghoa itu penganut Buddha 27% itu Kristen Protestan hampir 17% Katolik Muslim dan Konghuju itu 4% ingat ketika orang Jawa yang tidak suka dengan Tionghoa sangat ingin Tionghoa ini takluk dengan berubah menjadi Jawa yang sayangnya itu tidak bisa karena itu given maka yang ia lakukan itu adalah menggunakan sentimen agama Islam dan non-Islam bagi saya ini menjadi hal yang sangat menarik di samping juga yang menurut saya menarik kenapa 1,2% ini menjadi sangat luar biasa kita diskusikan karena menurut saya tidak ada etnis di Nusantara saya menggunakan katain Nusantara tidak Indonesia di Republik ini Nusantara itu berarti ya apa namanya sampai ke wilayah apa namanya 1700-1400 itu tidak ada etnis di Nusantara yang mengalami praktek kekerasan semasif yang pernah terjadi pada Tionghoa itu sendiri bagi saya ini menjadi hal yang sangat penting saya mengafirmasi sebagai orang Jawa yang juga saya diskusi dengan banyak orang Jawa tentu tidak semua orang Jawa tetapi ketika Charlotte ngomong soal too greedy too greedy sebenarnya apa namanya bukan tidak salah tetapi kemudian kekhawatiran mereka teman-teman yang di luar Tionghoa khususnya Jawa itu juga melihat ketika mengelaborasi soal pribumi kita harus kembali ke pribumi dan lain sebagainya kekayaan dan lain sebagainya itu juga terkonfirmasi bahwa sebenarnya kalau kita melihat meskipun kecil 1,2 tetapi kita masih ingat menurut kompas 0904 2020 ini ini adalah list orang-orang yang terkaya Jarum Michael Hartono itu juga saya kira Tionghoa Sri Prakash itu apa namanya orang India kalau tidak salah Pak Tahir Prajoko Pangestu Hairul Tanjung hampir 90% apa namanya hampir 90% itu adalah para taipan-taipan atau kemudian para orang-orang kaya di Indonesia itu adalah orang Tionghoa yang ingin saya katakan yang ingin saya katakan tidak ada yang salah dengan kaya tidak ada yang salah yang salah itu adalah ketika kita tidak bisa mendidik banyak orang untuk bisa menerima kenyataan bahwa kaya itu biasa-biasa saja dan tidak ada tidak perlu dikaitkan dengan etnis tertentu tetapi bagi teman-teman yang belajar sejarah Jawa dan Tionghoa ada luka yang mengangai ada luka yang mengangai yang selalu dikait-kaitkan kalau saya tidak suka dengan Mas Didi karena urusan apa begitu maka hal-hal yang berkaitan dengan Mas Didi itu pasti akan saya larikan ke situ ini ngomong soal kekecewaan masa lalu saya melihatnya jadi bagi saya ini menurut saya adalah sesuatu hal yang menarik saya ingin mulai untuk ngomong soal survei dari Wahid Foundation dan Komnas HAM 2016 kira-kira tiga bulan sebelum kasus satu-duanya Ahok sebelah kanan yang survei Wahid Foundation 2016 itu kira-kira Agustus September yang sebelah kanan 2016 itu hamin tiga bulan atau empat bulan sebelum kasus Ahok itu mengatakan bahwa survei Wahid Foundation itu mensurvey orang-orang Islam dewasa yang disurvey orang-orang Islam dewasa yang mensurvey adalah orang-orang organisasi yang quote-unquote Islam itu sendiri Wahid Foundation Islam yang disurvey orang Islam sehingga apa namanya menurut saya pas begitu disitu menemukan di 2016 itu 59,9% Muslim memiliki kelompok yang dibenci ciri-cirinya apa non-Muslim kelompok Tionghoa komunis LGBTI dan beberapa hal-hal yang lain Tionghoa masuk disitu yang menarik adalah dari jumlah 59,9% itu sebanyak 92,2% tidak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia sebanyak 82,4% ini tahun 2016 sebelum kasus Ahok itu bahkan tidak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka bisa jadi ya ini mungkin tidak ngomong khususus soal Tionghoa tetapi karena indikatornya indikatornya adalah indikator apa namanya etnis Tionghoa dan juga agama maka menjadi menarik bahwa ada kontribusi yang ada disitu bisa jadi kalau pertanyaannya apakah kamu setuju kalau gubernur dan wakil gubernur atau lurah atau RT itu orang Tionghoa barangkali muslim hampir 60% itu gak suka dengan itu dan yang menarik adalah 28% seluruh responden artinya 28% dari total muslim dewasa di Indonesia pada 2016 itu mengaku siap melakukan sweeping rumah ibadah dan tempat yang dianggap tidak syari ingat 2010 populasi muslim Tionghoa cuma 4% artinya apa kalau misalkan disitu 27% Tionghoa itu Kristen Protestan dan 17% Tionghoa itu adalah Katolik you know what that mean menyangkut soal 28% ini bukan ngomong soal Tionghoa saja ini adalah Tionghoa yang apa dan lain sebagainya nah yang menarik kemudian Mbak Yeni kemudian saya lupa ini kas pemberitaan di detik sekitar tahun 2018 ia mengatakan begini survei 2016 ia melakukan summary kita lihat disini survei 2016 Foundation itu 10 paling tidak disukai muslimnya LGBT 26% komunis 16,7% Yahudi 10,6% Kristen 2,2% Tionghoa Cina 0,4% sangat sedikit sangat sedikit tapi kenapa kemudian yang sangat sedikit 3 bulan setelah itu yakni 2,1,2 Desember itu menjadi sangat luar biasa melakukan demonstrasi kepada Ahok seperti itu survei 2017 itu malah apa namanya ini apa namanya sentimen yang paling tidak disukai Tionghoa Cina itu ya tidak sampai 1% artinya apa menurut timbangan menurut data itu sentimen anti Tionghoa itu sangat kecil tapi kenapa kemudian membincang ini menjadi perso kenapa kita harus membincang soal ini jangan-jangan datanya yang salah jangan-jangan motretnya ini yang salah catatan saya menurut saya catatan saya yang saya garisbawahi yang dimaksud Cina ini apa Cina ini merujuk pada negara atau nama lain dari Tionghoa Wahid Foundation tidak mengklarifikasi soal itu tidak mengklarifikasi soal itu itu enggak suka dengan Tionghoa atau enggak suka dengan apa misalkan Cina itu menurut persepsi responden itu adalah nama lain dari Tionghoa ini yang perlu diselidiki mengingat sekali lagi mengingat bagaimana mungkin sentimen yang kecil sekali pada Agustus atau September 2016 kemudian pada Desember 2016 kemudian berubah menjadi sangat luar biasa seperti itu bagaimana menurut saya menjadi penting juga kalau lihat data di atas Tionghoa itu kan entitas pribadi tetapi yang saya ingat ini hybrid hybrid itu begini bagaimana dengan Tionghoa yang LGBT ya pasti mungkin sentimen terhadap Tionghoa kecil tetapi bagaimana ketika LGBT naik atau komunisme tinggi bagaimana dengan orang-orang Tionghoa yang LGBT D.U.Tomo misalkan teman saya dia tidak Tionghoa LGBT gay dan lain sebagainya bagaimana dengan komunis seperti itu atau yang dianggap komunis misalkan Syokyok Jan atau Lim Koyan yang sangat kita elukan yang harusnya kita afirmasi dalam sejarah tetapi karena mungkin nyerempet-nyerempet PKI maka kemudian itu ditenggelamkan seperti itu jadi bagi saya perseterluan terhadap Tionghoa lagi itu menemukan proksi yang baru ya saya ulangi lagi mungkin saya tidak benci dengan Tionghoanya tetapi ketika dia bau-bau komunis atau bau-bau LGBT saya suka apalagi saya tidak suka apalagi kalau sudah tidak suka Tionghoa LGBT kemudian komunis lagi bagi saya ini menjadi yang menarik bahwa ketidaksukaan terhadap Tionghoa itu tidak bisa hanya dijelaskan dalam satu variable saya satu variable saja tidak bisa tidak bisa mungkin saya tidak benci Tionghoa tapi kalau saya benci LGBT Anda kebetulan Tionghoa dan LGBT ya saya benci juga seperti itu nah ini Pahit Foundation yang ingin mengatakan bahwa negara kita kira-kira baik-baik saja menurut survei seperti itu baik-baik saja nah yang menarik adalah ini adalah pemberitaan dari Saiful Mujani Research Center dirilis pada 14 Desember 2016 ya apa 14 itu berarti dua hari setelah kasus Ahok ia mengamini kira-kira apa yang diomongkan oleh Wahid Foundation Saiful Mujani ngomong sentimen anti Tionghoa Tiongkok atau Tionghoa dalam masyarakat hanya sebesar 0,8% jadi Mas Didi Mbak Evi you don't have to worry karena 0,8% tapi kenapa ini menjadi dan cenderung stabil dalam kurun waktu 15 tahun saya tidak tahu ini tidak tahu ini surveinya kayak apa mungkin ini benar tapi dalam perspektif yang lain rasialisme muncul bukan karena faktor rasialis tapi ada mobilisasi politika tapi kalau ujung-ujungnya adalah sentimen anti-rasia meskipun politik ya ini problem juga apaya dengan mengatakan bahwa rasialisme sedikit kemudian ini adalah isu politik maka kita akan mengatakan bahwa saya suka dengan Tiongkok tapi saya enggak suka kalau lu jadi RT gitu dianggap biasa-biasa saja saya enggak bisa kayak gitu enggak bisa kayak gitu demo terbesar umat Islam pasca reformasi terjadi pada 2 Desember terhadap Gubernur Ahok sejauh mana hal tersebut berdampak pada Tionghoa dan kekristenan pasca pasca aksi itu sendiri ini bagi saya menjadi yang ingin saya katakan adalah dua data ini menurut saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya sentimen anti-tionghoa itu enggak ada masalah pada tahun 2016 tetapi ingin saya katakan data itu tidak terlalu menurut saya di lapangan menjadi berbeda ketika kasus 212 menyangkut soal Ahok lalu apa yang terjadi pada tahun 2018 itu sendiri ini survei Komnas HAM bersama dengan Litbang Kompas menyangkut ras dan etnis saya ingin mengatakan begini posisi survei yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Litbang ini mau kita letakkan apa terhadap temuan WI yang tadi sudah sempat saya singgung apakah temuan Komnas HAM lebih menjelaskan temuan Wahid Foundation mengatakan iya kecil tetapi sebenarnya kotak Pandoranya dibuka atau temuan dari Komnas HAM ini melihat dari sudut pandang yang lain atau malah justru mematahkan malah justru mematahkan temuan dari SMRC maupun dari Wahid Foundation menyangkut bahwa sentimen anti-Tionghoa itu berkurang saja kita lihat di situ teman-teman sekalian bahwa ini tentu saja adalah ras dan etnis secara umum tetapi kira-kira menurut saya bangsa ini itu punya problem terhadap dua etnis tertentu yang paling tinggi adalah etnis Tionghoa yang kedua adalah terhadap etnis Labua mengambil apa mengambil apa namanya huru-hara yang terjadi di Surabaya pada waktu itu saya tidak pernah mendengar di wilayah Jawa Timur misalkan ada kerusuhan apa misalkan di Jawa Timur itu banyak orang Jawanya kerusuhan Jawa melawan Batak misalkan dalam skala yang lebih masif seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir terkait dengan soal Papua atau kerusuhan antara apa namanya Dayak melawan versus Jawa di dalam tiga bulan atau tiga tahun yang ada yang ada kalau tidak Tionghoa itu juga adalah soal etnis Papua itu sendiri yang ingin saya katakan begini teman-teman sekalian Komnas HAM itu memberikan kita data yang sangat luar biasa bahwa 81,9% itu respondennya itu merasa nyaman hidup dalam keturunan yang sama 83% responden seluruh Indonesia mengatakan lebih nyaman hidup dengan berkelompok sesama etnis dan 82,7% itu lebih nyaman hidup dengan kelompok ras yang sama yang ingin saya katakan adalah ini ada korelasinya jadi kalau diskusi kita itu menyangkut soal what next maka data ini menurut saya sangat penting selama kemudian kita hidup secara heterogen atau homogen maka persekusi atas nama etnis atau atas nama agama itu pasti akan sangat luar biasa nah yang menarik adalah yang menarik ini yang 90% yang sebelah kanan dari flyer itu 90% responden itu mengaku belum pernah mengalami diskriminasi dan ras dan etnis wah perhatian ini baik-baik saja oh nanti dulu nanti dulu catatan saya misalkan sejauh mana yang ngaku 90% mengaku belum pernah mengalami diskriminasi itu jangan-jangan jangan-jangan ini ini jangan-jangan faktor kurang memahami apa itu diskriminasi dan kekerasan rimol dan permisi wala karena kita ini Tionghoa dan birokrasinya adalah orang Jawa ya ya terimono kalau kamu di kuyo-kuyo enggak usah ya memang harus disyukuri itu tidak dianggap sebagai diskriminasi itu adalah given ada banyak barangkali yang ngomong seperti itu bisa jadi praktek diskriminasi itu tidak dianggap diskriminasi karena pelaku diskriminasi itu permisif misalkan di kalangan kami itu ketika apa namanya ada istri ada pasangan katakanlah istri saya apa namanya banggel begitu ya mba lelo kemudian apakah suami punya hak untuk menempeleng seperti itu ya punya hak meskipun di undang-undang PKDRT tidak diperbolehkan tetapi permisifme itu juga tidak barangkali ikut pengkontribusi kenapa 90% itu orang mengaku belum pernah mengalami diskriminasi itu sendiri dan yang menarik adalah banyak dari responden itu mengatakan bahwa mereka melihat praktek diskriminasi itu justru di tempat-tempat publik tempat publik instansi publik itu sendiri jadi di kantor kantor pemerintahan lurah kemudian di sekolah dan lain sebagainya nanti bisa dibaca sendiri dengan apa namanya keyword dari survei Komnasam dan lain sebagainya nah tadi saya sudah sempat mengatakan soal homogenitas ini-sini setujukah kita ini mau menchallenge ini ya setujukah kita bahwa semakin homogen kehidupan akan menyebabkan semakin tingginya angka diskriminasi kalau Tionghoa yang tenglang seringkali hanya nongkrong dengan tenglang saja yang wana seringkali nongkrong dengan wana saja yang Islam nongkrong dengan Islam saja maka akan sangat mudah orang itu akan apa namanya suntik dengan apa namanya hal-hal yang jelek menyangkut soal itu yang ingin saya katakan teman-teman sekalian bahwa yang ingin saya katakan ini adalah tidak ada hubungannya dengan Tionghoa tetapi karena Tionghoa itu sekali lagi bahwa kalau kita tidak bisa mengganti soal kalau kita benci misalkan begini kalau saya benci dari Tionghoa dan saya ingin menundukkan Tionghoa harusnya iya bisa saya sulap saya bisa telpon Tuhan untuk ngomong tolong ya Mas Didi ini dijadikan Jawa supaya iya put on put selamat tetapi karena enggak bisa maka yang bisa dilakukan adalah melakukan proses islamisasi itu sendiri kalau Islam insya Allah selamat teman-teman yang rumahnya di Malang itu yang menarik ada nama Abah Anton Abah Anton itu adalah wali kota wali kota Malang iya etnis Tionghoa kenapa iya bisa diterima mungkin karena iya generous mungkin iya komunikasi yang baik tetapi yang menurut saya iya tidak akan bisa terpilih jadi wali kota Malang kalau iya tetap misalkan ya misalkan memilih untuk menjadi non muslim tidak bisa itu sebabnya misalkan saya pernah dengar urusan Ahok misalkan ya urusan Ahok dulu saya pernah dengar entah dimana urusan Ahok waktu rame-rame itu Ahok selesai kalau dia bisa ikrar sahadat seperti itu itu adalah menjadi bagian penting kenapa menjadi Islam kenapa keyword menyangkut soal agama ini menjadi penting karena per 2018 orang-orang Islam tidak lagi menyasar soal etnis Tionghoa oh tidak kita menyasar soal yang non muslim itu sendiri ini adalah peta opini radikalisme pelajar Islam tahun 2018 hasil survei dari konvey Indonesia dan PPM Jakarta seperti itu ingat populasi Tionghoa di Indonesia hanya 4% saja yang beragama Islam selebihnya adalah non muslim artinya apa ketika islamisasi ini menguat maka yang disasar itu juga termasuk orang-orang Tionghoa yang banyak yang tidak Islam itu sendiri jadi sekali lagi ini adalah soal proksi soal proksi memang 0,8 tetapi kalau ditanya apakah kamu setuju apa namanya orang non muslim menjadi pemerintah atau menjadi birokrat tentu banyak yang tidak setuju seperti itu dan yang menarik catatan yang lain adalah bahwa betapa akutnya bahwa 6 dari 10 guru muslim itu ini ini survei konvey dari UIN termasuk intoleran menyangkut soal non muslim itu sendiri ini tidak menyasar sekali lagi ini tidak menyasar ngomong soal Tionghoa tetapi karena 96% orang Tionghoa itu adalah sorry 92% non Tionghoa itu 96% populasi Tionghoa di Indonesia adalah non muslim maka you become part of that discrimination jadi bagi saya ini menjadi hal yang menarik seperti itu ini surveinya Burhanuddin Muhtadi di dalam satu bukunya kita bisa melihat itu tidak ada yang ngomong soal Tionghoa itu sendiri tidak ada yang ngomong tetapi kita tidak perlu gelar PhD untuk mengatakan bahwa hasil data ini itu juga berimplikasi langsung kepada orang-orang Tionghoa yang 96% itu adalah non muslim ini berimplikasi langsung tidak ada kata Tionghoanya tapi ini berimplikasi langsung terhadap masa depan Tionghoa di Indonesia menyangkut soal hak sipil politik maupun hak sosial ekonomi budaya itu sendiri saya akan masuk ke chapter terakhir point to consider saya ingin mengatakan begini teman-teman sekalian survei yang mengatakan sentimen negatif terhadap Tionghoa rendah maupun tinggi itu sangat mungkin dipengaruhi cara pandang dalam survei saya tidak menyalahkan survei SMRC ataupun survei dari Wahid Foundation yang mengatakan sentimen terhadap Tionghoa itu kecil itu sangat mungkin benar saya juga mengapresiasi survei yang mengatakan rasisme atau anti-Tionghoa di kalangan non-Tionghoa itu tinggi saya juga mengapresiasi itu tapi yang justru terpenting adalah justru saya ingin men-challenge teman-teman mau kita berpikir apakah pilihan optimis dengan mengatakan negeri ini baik-baik saja karena mengamini apa yang dikatakan oleh SMRC maupun Wahid Foundation itu akan membuat kita semakin rajin memperbaiki keadaan saya ingin mengatakan Tionghoa dan non-Tionghoa mobil khusus non-Tionghoa ini adalah Jawa itu tidak baik-baik saja tidak baik-baik saja hipotesi saya seperti ini baik buruknya ini yang saya amini dan saya pegang sampai sekarang untuk melakukan kerja-kerja anti-diskriminasi baik buruknya wajah toleransi di Indonesia sangat tergantung pada sejauh mana populasi etnis terbesar di Indonesia which is adalah Jawa menyadari persoalan ini persoalan terhadap Tionghoa itu sendiri namun hal itu juga sangat tergantung yang diingat namun hal itu juga sangat tergantung dari cara pandang kita kalau kita apakah Jawa bisa sembuh dari sentimen anti-Tionghoa dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain khususnya Tionghoa karena ada cara pandang seperti ini loh kalau yang intoleransi Jawa ya itu urusannya orang Jawa tidak ada urusannya Tionghoa apakah kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu urusannya orang Jawa bukan urusannya orang di luar Jawa termasuk urusannya Tionghoa maka itu justru membuat situasinya lebih lebih buruk believe me pasti lebih buruk yang ini saya katakan Jawa tidak bisa sembuh dari sentimen anti-Tionghoa tanpa bantuan orang-orang Tionghoa sama seperti saya ingin mengatakan orang-orang Islam yang banyak yang antipati terhadap Kristenan atau non-Muslim itu tidak akan bisa sembuh dari intoleransi tanpa bantuan dari orang-orang non-Muslim itu sendiri nah yang selanjutnya adalah Islam di Jawa dan pulau-pulau besar di Indonesia sedang asik saya pulang lagi sedang asik dengan model Islam politik Islam politik itu sejenis Islam yang sangat berambisi terhadap kekuasaan berdasarkan doktrin Islam jadi para sarjana-sarjana politik disini kalau jangan pernah apa kalau kita ngomong-ngomong bahwa ini soal politik dan soal kekuasaan Islam politik sangat suka terhadap kekuasaan kami akan menggunakan isu apapun misalkan untuk memastikan bahwa banyak diantara kami yang menggunakan untuk memastikan tegaknya identitas tertentu yakni menurut saya pertama adalah soal Islam maupun soal kejawaan itu sendiri terutama soal Islam yang ada konfederasi dari etnis-etnis yang lain termasuk Madura Bugis Melayu dan lain sebagainya jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa Islam model seperti ini Islam yang politik ini sangat senang hidup secara homogen teman-teman sekalian jadi kunci untuk melucuti sentimen anti-tionghoa itu sebenarnya ada di temuan komunas itu secara homogen hanya Islam yang dikehendakinya saja suku etnis mengikuti belakangan Islam sangat suka ngumpul dengan Islam saja suku dan etnis itu apa namanya mengikuti jadi jadi saya khawatir teman-teman sekalian semakin kita homogen semakin kita membiarkan orang Islam katakanlah Islam politik ini hidup homogen tidak dicampuri itu akan semakin membuat persoalan menjadi rumit malah jadi kalau misalkan yang Tionghoa ngeblok dengan Tionghoanya sendiri Jawa ngeblok atau kelompok-kelompok Islam ngeblok dengan ini maka situasi anti-anti anti-Tionghoa itu juga menurut saya akan akan terus ada dan terawat dengan baik tidak malah lebih baik itu sendiri yang terakhir saya kira adalah hidup secara homogen itu adalah virus yang perlu kita segera yang perlu segera dicarikan antivirusnya antivirusnya sudah ketemu kok sudah ketemu semua orang sudah oke yakni heterogenitas kita sudah tahu hal ini namun rasanya terlalu malas untuk mempraktekannya atau kalau kita mempraktekannya kemudian kita tidak sungguh-sungguh untuk mempraktekannya itu sendiri ya sudah kan pembantuku kan ya ong jawa klienku juga ong jawa ya sudah berarti saya sudah apa namanya sudah melakukan integrasi enggak itu itu belum cukup menurut saya itu belum cukup di dunia pendidikan teman-teman sekalian menurut saya ini ngomong soal homogenitas itu sendiri pemerintah terkasan melanggengkan homogenitas itu sendiri terutama homogenitas yang berkaitan dengan soal agama masih banyak institusi pendidikan IAIN SDI Islam Madrasa Sanawiyah Aliyah yang hanya boleh dimasuki orang Islam saja berarti orang Tionghoa boleh boleh masuk ke situ kalau orang Islam tapi kan cuma 4,4% saja yang 96% jadi kalau tidak bisa ditapis dengan Tionghoa ditapis dengan agamanya saya berharap kemudian di dunia pendidikan itu kemudian tembok itu harus di jebor Jawa kenapa kemudian saya ngomong Jawa Jawa adalah penyumbang terbesar pengikut Islam di Indonesia pengikut Islam terbesar jika Jawa tidak bisa berkonsiliasi dengan Tionghoa maka agama akan dijadikan instrumen untuk menindas termasuk mengislamisasi Tionghoa itu sendiri tentu saja ini tentu saja dari kaitannya dengan soal politik itu sendiri yang terakhir adalah menurut saya kita butuh pembawaran Tionghoa dan non-Tionghoa khususnya Jawa secara lebih masif dan terstruktur saya tidak tahu apakah Gus Yakut Menteri Agama itu mendengar tapi ingat teman-teman Gus Yakut itu jangan hanya disurai ketika dia bagus dibawahnya Gus Yakut itu ada 28 ribu pesantren dorong beliau itu pesantren saja bukan sekolah Islam lagi sekolah Islam tambah ratusan ribu jadi dorong Gus Yakut dan juga Menteri Pendidikan dan Mendingas itu Mas Nadiem itu juga untuk serius untuk melakukan pembawuran seperti itu negara ini tidak bisa lagi hanya bertumpu pada proses alam teman-teman kalian kalau kita hanya mengatakan ya sudah naturalisasi kita bisa apa namanya melakukan integrasi secara naturalisasi oh tidak bisa tidak bisa virus intoleransi itu jauh lebih cepat ketimbang apa namanya proses regenerasi sel pluralisme dan toleransi kalau hanya kita bertumpu pada proses alami itu sendiri apa yang saya sempat mikir begini teman-teman yang suka sejarah itu pasti apa namanya pernah dengar ketika Amerika Serikat itu punya problem soal politik apartheid politik kulit hitam dan lain sebagainya tahun 50-an itu ada tahun 50-60-an itu ada ada kasus little rock nine ada satu satu sekolah jadi negara mengatakan bahwa per hari ini sudah tidak boleh ada sekolah kulit putih semua harus campur dan kemudian apa pemerintah membuat proses pembawuran yang direkayasa dengan sangat baik direkayasa dalam arti itu dibuat dengan cara apa mereka mengumpulkan sekitar 11-12 polintir orang kulit hitam orang-orang kulit hitam itu untuk bisa sekolah di situ untuk bisa sekolah di kota little rock nine itu sendiri tapi yang menarik apa karena wali kotanya di situ orang kulit putih mungkin penganut gluk-gluk klan seperti itu mereka tidak mau Satpol itu diletakkan jadi Satpol di wilayah kira-kira Satpol di wilayah Arkansas itu diletakkan untuk menjaga sekolah itu untuk memastikan orang-orang kulit hitam yang ikut pembawuran itu tidak bisa sekolah di situ tapi yang menarik adalah Presiden Eisenhower kemudian meminta kepada Garda Nasional untuk memastikan 11 orang kulit hitam itu itu bisa masuk dan bisa sekolah duduk di situ dan dijaga saya membayangkan teman-teman sekalian bahwa ada upaya sistematis dari negara itu untuk tidak membiarkan koinstitusi pendidikan itu menjadi homogen jangan sampai kalau sudah heterogen etnis pastikan tidak homogen di dalam satu agama saja karena itu sangat implikasinya sangat luar biasa yang kedua yang saya tawarkan teman-teman sekalian adalah selain rapid swab dan PCR saya men-challenge ini ibu bapak yang ada di sini terutama negara itu untuk juga melakukan SWAT test test sendiri dengan menggunakan Harvard Bias Test jadi setiap orang terutama aparatur negara ini saya membayangkan kayak di Philadelphia itu jadi setiap orang bisa ditanyain setiap orang ya misalkan saya PNS di PNS di Pemkot saya ditanyain kamu Islam ya saya Islam pertanyaannya begini Aan menurutmu Islam A lebih baik ketimbang agama lain B sedikit lebih baik ketimbang agama lain C sama saja kalau saya jawabnya A dan B maka saya akan ditrainingkan lagi kalau saya menjawab bahwa Islam itu lebih baik ketimbang agama yang lain maka bisa dipastikan proses pelayanan publik saya itu pasti akan menganak emaskan orang Islam begitu juga kalau saya jawab ditanya apakah Jawa A lebih baik ketimbang etnis yang lain B sedikit lebih baik ketimbang etnis yang lain C sama saja kalau saya jawab A dan B maka saya akan lebih pro terhadap melayani orang Jawa ketimbang orang di luar Jawa nah kalau ada orang COVID dekat di sini tolong PNS-PNS yang jumlahnya jutaan itu segera tidak hanya di rapid tapi juga dites dengan menggunakan hard part bias test termasuk di LIPI termasuk di kemenak dan lain sebagainya nah yang kedua menurut saya adalah kita sebagai swasta yang terakhir adalah sebagai swasta bagi saya homogenitas agama suku etnis di institusi pendidikan khususnya itu harus diakhiri mari kita bersama-sama karena saya seorang aktivis saya selalu mengatakan bahwa saya tidak terlalu nyaman kalau orang Jawa terlalu sering nongkong dengan orang Jawa harus ada orang etnis yang lain khususnya orang etnis Tionghoa begitu juga kalau friend kita di Facebook atau di tempat yang lain itu hanya Tionghoa saja janganlah merasa nyaman seperti itu mari kita gunakan salah satu yang saya kutip dari Alkitab sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul atas nama aku atas nama Indonesia maka aku ada di tengah-tengah mereka jika di situ ada dua tiga orang Jawa yang berkumpul atas nama Indonesia maka harusnya ada Tionghoa yang ada di situ atau ada etnis Papua yang ada di situ sebab homogenitas itu akan semakin membuat apa namanya problem intoleransi terutama terhadap Tionghoa itu semakin kuat saya kira itu mohon maaf kalau terlalu panjang Mbak Sinta saya sangat senang kalau ada banyak apa namanya pertanyaan dan juga komentar menyangkut dengan apa namanya presentasi saya terima kasih Bapak dan Ibu kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa disertai dengan data-data yang sangat bagus ya oleh Gus Aan tadi dan dari apa yang beliau paparkan ternyata jumlah orang Tionghoa itu sebenarnya tidak banyak hanya 1,2% dan itu harus dibandingkan dengan 40% orang Jawa yang menjadi mayoritas di Indonesia jadi secara logika sebenarnya 40% ini bukan angka yang main-main hal itu menunjukkan angka yang fantastis bagaimana 40% ini ternyata masih sangat khawatir dengan yang hanya 1,2% tadi dan ternyata alasan tidak suka hanya karena Cina saja tetapi masih ditambahi Cino Kristen Cino Komunis apalagi Cino LGBT jadi kebencian bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah Tong Goanai gak gelem istilahnya atau manai RT ini Cino jadi saya menjadi ingat cerita kawan saya beberapa waktu yang lalu ternyata di lingkungan ia tinggal juga muncul gegeran gara-gara calon RT nya itu adalah seorang Tionghoa jadi ini luar biasa sekali ya kebencian itu narasi anti Cina ini ternyata juga bukan didasarkan pada pengalaman pribadi jadi tembung jare itu menjadi sangat mengemuka seandainya semakin sering kita dekat bergaul bekerja sama saya rasa anti Cina itu pasti bisa menurun dengan drastis nah hal ini hal ini yang menarik ternyata dalam praktek diskriminasi yang di alami oleh orang-orang Tionghoa sendiri orang Tionghoa sendiri banyak yang memandang itu sebagai suatu hal yang lumrah sehingga jarang sekali ada perlawanan saya pernah bertanya pada salah satu mahasiswa bagaimana pengalaman sebagai anak Tionghoa jawabannya adalah sering diperiai Cino yeh Cino seperti itu lalu saya tanya bagaimana reaksimu katanya biasa saja saya anggap itu guyon dan bagian dari keakrapan nah ini ini sangat sangat aneh ya menurut saya ternyata dia tidak marah ya dengan dengan apa namanya sebutan-sebutan itu homogenitas ini ternyata juga dilanggengkan oleh banyak lembaga misalnya beberapa lembaga ini menerima pegawai misalnya tanpa tes jika hafal Al-Quran dan masih banyak lagi ternyata hal-hal lainnya ya masuk kelas institusi pendidikan yang bersifat Bapak Ibu sekarang kita memasuki sesi diskusi saya akan bacakan pertanyaan dari pemirsa yang telah masuk melalui chat dan komen bagi Bapak Ibu yang masih ingin apa pertanyaan juga bisa mengetik di kolom chat dan komen pertanyaan pertama ini dari Emery Tuan apakah ada survei tentang hubungan Tionghoa Arab di Indonesia mungkin bisa dijawab oleh Mbak Charlotte itu menarik sih ya terima kasih pertanyaannya setahu saya tidak ada atau mungkin belum ada tapi ini mungkin pertanyaan yang menarik dan kalau bukan mengenai hubungan keturunan Tionghoa dan keturunan Arab mungkin menarik juga kalau misalnya ada survei saya gak tahu mungkin survei yang dari Saiful Mulyani itu waktu itu ada pertanyaan tentang keturunan Arab atau enggak mungkin perbandingan antara pandangan yang peribumi terhadap Tionghoa atau dibandingkan dengan pandangan peribumi terhadap keturunan Arab terutama yang Hadrami mungkin menarik juga karena kalau kita lihat selama ini pandangan peribumi terhadap yang Hadrami lebih cenderung positif ya Mbak Sinta apalagi kalau kita lihat Anies Baswedan sendiri juga keturunan Hadrami Rizik Syihab juga keturunan Hadrami dan selama ini ke Indonesiaan mereka tidak dipertanyakan seperti terhadap Tionghoa jadi ya setahu saya belum ada tapi menarik sekali terima kasih Mbak Sharon berikutnya dari Kelora 45 apakah bisa dikatakan meningkat anti-Tionghoa terjadi akibat sikap atau karakter Ahok yang tidak disukai Islam mungkin keusahaan mungkin gilirannya iya nanti Charlotte juga bisa ngomong ya tapi aku nanti mau nambahkan soal itu begini ya kalau kita ngomong soal gini saya Islam Jawa Islam Jawa itu dididik untuk Islam Jawa itu dididik dalam Islam klasik narasi klasik terutama santri ya aku nggak ngomong soal labangan itu untuk mengatakan dan meyakini bahwa orang Arab itu setingkat lebih tinggi dari orang Jawa tentu ini pasti akan banyak disangkal mengatakan kita diciptakan setara dan lain sebagainya bullshit itu yang kami baca tiap sholat lima waktu itu adalah bahasa Arab ibu saya Zinta ibu saya itu lebih bingung kalau anaknya nggak bisa baca Al-Quran yang bertuliskan Arab ketimbang tidak bisa ngomong bahasa Jawa maupun nulis bahasa Jawa saya nggak bisa nulis bahasa Jawa saya nggak bisa nulis tapi saya akan merasa sangat berdosa kalau tidak bisa membaca dan menulis Arab yang suka antropologi dan psikologi tentu bisa mengatakan bagaimana misalkan bagaimana persepsi orang Jawa terkait keturunan Tionghoa dan terkait keturunan Arab nggak usah pakai survei kami pasti dididik untuk mengatakan orang Arab itu lebih tinggi derajatnya ketimbang orang-orang Ajam kalau kita belajar studi Islam kita akan ngomong seperti itu yang ingin saya katakan bahwa gaya saya soal ngomong soal Ahok itu adalah tiga hal Mbak Sinta tiga hal yang nggak suka dengan Ahok pertama pertama itu karena memang nggak suka dengan Tionghoa yang kedua kami nggak suka di Jawa di Jawa itu selalu ada hukum besi jangan pernah biarkan orang non-muslim itu menjadi pemimpin di wilayah mayoritas Islam karena itu adalah shame kalau kita belajar psikologi soal shame and honor seperti itu kita akan tahu bahwa betapa memalukannya saya saya mencoba membayangkan mengkerangkai ya tentu tidak ada survei ya saya coba mengkerangkai bagaimana perasaan banyak orang Islam yang klasik mengatakan kok bisa ya kita ini mayoritas di Jakarta sudah nggak ada lagi orang Islam yang lebih pintar daripada Ahok bagi saya ada tiga itu sendiri yang pertama adalah soal Tionghoa itu sendiri yang kedua itu adalah soal soal apa namanya Islam apa namanya Islam dan non-Islam yang ketiga adalah Ahok ini kok ya apa ya sorry camur bahasa Jowo Ahok ini kok ya pas dengan seluruh dengan stereotyping yang digambarkan orang Jawa atau orang Tionghoa saya suka orang Tionghoa karena apa strike forward tidak ada unggah ungguh kamu you nggak ada misalkan bahasa-bahasa tetapi di Jawa kita berkasta nah ketika Ahok misalkan dengan seluruh heroismenya itu mencoba menawarkan model komunikasi yang baru yang quote-unquote itu melabrak seluruh tatanan yang diajarkan dalam tradisi Jawa yang feodal maka ini kemudian menambahkan mengakumulasi kebencian itu sendiri seperti itu jadi menurut saya komunikasi itu apa namanya apa ada dua ada dua kebudayaan Jawa yang dididik dengan katakanlah kalau saya masih dididik secara feodal kalau dengan orang tua kayak gini-gini-gini harus beranggir dan lain sebagainya tapi mungkin di beberapa tempat di teman-teman Tionghoa itu juga apa namanya dinamikanya juga berbeda nah ini yang menurut saya menurut saya menjadi menarik untuk diskusi itu sih Mbak mungkin Charlotte bisa nambahkan thank you mungkin saya gak nambahin banyak sih dari apa yang Gusaan udah ngomongin sebelumnya tapi mungkin yang menarik dari waktu saya riset tentang pendapat masyarakat tentang Ahok ya sebetulnya yang lebih yang lebih banyak gak suka sama ya jadi waktu itu saya sempat survei juga pendapat orang Tionghoa terhadap Ahok banyak orang Tionghoa sendiri yang juga gak suka sama Ahok gitu karena karena alasan silahkan aku mau ngomong itu tapi kan gak enak biar lu aja yang ngomong ya mereka juga ngomong gitu Gusaan kayak saya gitu kan kenapa Ahok nih kok kayaknya memenuhi semua stereotip yang orang pribumi itu mikir tentang kita tentang orang Tionghoa gitu loh kenapa sih Ahok tuh harus ceplos-ceplos kayak gitu gitu kan membuat semua orang Tionghoa tuh kelihatan jadi buruk gitu kan jadi sebetulnya yang menarik buat saya sih Mbak Sita dari pengalaman saya sebetulnya kalau misalnya waktu itu dari survei dia dari interview-interview yang kami bikin juga justru yang orang yang non-Tionghoa yang dingomongin pas kita tanya soal pendapat tentang Ahok itu bilang bahwa oh Ahok tuh sebetulnya bagus gitu kan terutama orang Jakarta bilang oh karena Ahok sekarang proyek MRT jalan lah terus sekarang birokrasi lebih baik lah semua segala macem sayang dia itu sayang dia itu menyinggung Islam selalu ngomongnya gitu yang ngomongin soal stereotip Tionghoa itu biasanya justru orang Tionghoanya sendiri yang bilang bahwa ini gara-gara Ahok semua orang Tionghoa kena imbasnya gitu itu aja sih Mbak Sinta jadi sebetulnya ya yang untuk untuk Ahok dia juga ya figur yang yang divisif diantara orang Tionghoanya sendiri saya yakin Bapak-Bapak Ibu-Ibu juga yang disini juga setuju juga sama itu terima kasih Gus Aan dan Mbak Charlotte pertanyaan berikutnya ini dari Youtube dari Osa Ilham apakah ada keterkaitan antara identitas Tionghoa dan identitas lainnya untuk bisa diterima oleh mayoritas misalnya Tionghoa yang mu'alaf Tionghoa yang miskin atau Tionghoa yang jawani akan mudah diterima itu tergantung aku-aku dulu ya ini ya nanti Charlotte akan menyempur bukan menyempur ini apa namanya prajurit dulu yang ngomong nanti generalnya akan ngomong belakang aku tidak tahu ya tapi menurutku ketika islamisasi ini semakin meningkat maka begini oke misalnya begini kenapa kemudian tercetus kemudian coba deh Ahok sahadat semuanya selamat semuanya akan dianggap biasa akan dianggap selesai jadi urusan mulut urusan mulut urusan konsistensi anti korupsi dan lain sebagainya itu ditertibkan belakangan jadi bagi saya di wilayah Indonesia yang sekarang sangat mabuk agama terutama agama islam tapi tidak semua orang islam seperti mereka ada islam yang seperti saya yang tidak mempersoalkan agama orang lain tetapi salah satu faktor yang harus kemudian kamu bisa diterima itu adalah when you are converting into islam jadi ketika udah convert itu kira-kira 60-70 persen udah selesai lah persoalan nanti 30 persen kedepannya itu kita bisa cecil rame-rame saya merasa sebagai islam jawa sunni itu merasa kayak gitu ya di lingkungan ya ini tentu tidak ada survei itu tidak ada survei tetapi ketika ada selalu ngomong gini loh kok cino iya pak tapi sudah islam kok itu semuanya akan selesai apa yang awalnya mau ngamuk gitu itu jadi mbak-mbak Sinta ya mbak Sinta kaya tadi soal RT ya soal RT ya saya tidak tahu RT-RTMU itu Tionghoa RT teman saya ya RT sampaian ya mbak itu islam atau non-islam tetapi kalau misalkan iya kemudian ngomong saya Tionghoa tetapi saya haji itu akan sangat meredam resistensi jadi bagi saya bagi saya seperti itu jadi kalau mau diterima dan lain sebagainya itu jadi mudah saja misalkan ya jadi kalau mau diterima di kalangan negara yang katakanlah yang mabuk agama islam kayak gini menurut saya adalah jadilah islam seperti itu maka semuanya kira-kira akan akan selesai itu saja saya pernah punya cerita ya saya cerita ada teman saya Tionghoa mau apa namanya spesialis ya spesialis di kedokteran di wilayah Surabaya dari negeri itu ketika bikin rekomendasi ya di rekomendasi seperti itu itu profesornya bilang oh tidak bisa pertama kamu Kristen dan yang kedua kamu Islam tapi aku bisa mempertimbangkan kalau kamu convert dulu ke Islam aku bisa mempertimbangkan jadi itu tadi Mbak Sinta yang aku ingin aku sampaikan oleh karena Tionghoa ini sudah tidak bisa diubah maka cara untuk menaklukan dalam tradisi banyak orang gotan got Jawa itu adalah dengan cara melakukan islamisasi nah tinggal ngomong soal penerimaan penerimaan ya jangan menerima ketika disuruh menyerah jangan itu tidak akan memperbaiki keadaan tidak akan memperbaiki keadaan karena menurut saya ya banggalah dengan identitas Tionghoa kalian dengan identitas non-muslimannya sebagaimana saya juga bangga dengan identitas Jawa Islam Sumi Nahdi jadi saya enggak mau kemudian kalau dipaksa-paksa supaya bisa diterima kemudian apa namanya bisa harus meng-convert yang bukan saya jadi itu itu mbak menurut saya terima kasih Mbak Charlotte mau menambahkan mungkin saya sendiri belum pernah riset tentang Tionghoa muslim ya tapi saya mungkin bisa mengambil sedikit dari riset teman baik saya dan juga mantan kolega saya namanya Hugh Iweng yang sekarang dia mengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur jadi Hugh Iweng itu dulu pas dia mengambil PhD-nya di ANU dia kemudian menulis buku yang judulnya judulnya saya lupa pastinya tapi bukunya itu tentang Tionghoa muslim di Indonesia dan dia sempat juga ngobrol sama Anton Medan sama Yunus Yahya sama pokoknya tokoh-tokoh Tionghoa muslim dan kesimpulannya sebetulnya menarik dia bilang bahwa stereotip atau asumsi yang selama ini dimiliki oleh banyak orang tentang pokoknya masalah Tionghoa itu akan bisa selesai kalau menjadi Islam dia berargumentasi bahwa ini sebetulnya gak sesimpel itu karena dari Tionghoa muslim yang Hugh Waiweng ini survei dan dia juga sempat ngobrol-ngobrol dan interview dengan banyak Tionghoa muslim berkata bahwa mereka ini merasa justru di tengah-tengah jadi double minority gitu bahwa mereka adalah minoritas di kalangan muslim sendiri dan mereka juga menjadi minoritas di kalangan Tionghoa jadi kayak seperti di no man's land gitu ya betul bahwa dalam kalangan tertentu mereka dianggap lebih peribumi lah bisa dibilang karena telah menjadi muslim tapi dari hasil riset Waiweng kebanyakan masyarakat Tionghoa muslim itu tetap merasa bahwa mereka itu seperti second class muslim gitu bahwa ya mereka muslim jadi lebih mendingan lah dibandingin orang Tionghoa biasa gitu kan tetapi tetap saja walaupun menjadi muslim bukan berarti mereka ke Tionghoanya itu hilang sama sekali gitu bisa dibilang justru banyak dari Tionghoa muslim yang Waiweng interview berkata bahwa mereka jadi merasa juga dipinggirkan oleh kelompok-kelompok Tionghoa yang lebih mainstream yang kebanyakan alirannya non muslim jadi menurut saya ini menarik bahwa sebetulnya asumsi yang kita punya bahwa menjadi muslim itu membuat Tionghoa itu lebih Indonesia sebetulnya itu enggak sesimpel itu ya jadi mungkin perlu riset yang lebih ke depannya ya atau mungkin kita juga sebetulnya lebih harus bisa apa lebih bisa perlu lebih banyak informasi tentang kehidupan Tionghoa muslim sendiri sebagai komunitas gitu contohnya seperti Imlek gitu kan kalau mereka diundang ke acara-acara Tionghoa atau acara-acara Imlek tapi dalam hal lain mereka juga harus tetap makan yang halal dan punya peraturan-peraturan yang berbeda jadi sebetulnya ya saya mau challenge aja sedikit bahwa mungkin asumsi bahwa dengan menjadi mu'alaf itu masalah Tionghoa itu bisa selesai menurut saya enggak segampang itu terima kasih Mbak Charlotte Bapak Ibu sebelum lanjut pada pertanyaan berikutnya mohon Bapak Ibu serta kawan-kawan mengisi survei untuk masukan tanitia Gospi Pionghoa Yuk yang linknya ini sudah ditampilkan di kolom chat dan juga Bapak Ibu yang nonton melalui Youtube ya mohon tekan tombol like serta subscribe dan share ini pertanyaan berikutnya Mbak Charlotte dan Kus Aang dari Hendrik Andika saya ingin bertanya karena saat ini sudah dalam proses pemelitian tentang topik family business Tionghoa Indonesia apakah pilihan karir etnis Tionghoa sebagai wira usaha menjadi sebuah pilihan satu-satunya karena pembatasan ruang lingkup karir misalnya dunia politik ASN atau TNI Polri sehingga akhirnya menjadi wira usaha merupakan pilihan akhir dan justru hal itu menjadikan saudara-saudara Tionghoa menjadi golongan yang sejahtera di Indonesia karena etos kerja dan nilai-nilai budaya leluhur yang dijadikan pedoman kerja terima kasih Charlotte dulu aja mbak oke boleh gantian ya mas usahaan kita mungkin ya mungkin kalau misalnya itu itu banyak yang berargumentasi seperti itu ya dan kasus Indonesia ini enggak enggak unik kalau kita melihat contoh di Malaysia yang sebetulnya lebih diskriminatif kalau kita bisa mau membandingkan hukum perundang-undangan yang lebih diskriminatif kalau misalnya kita lihat contoh di Malaysia dengan Bumi Putra Polisi yang mereka punya sampai sekarang masih ada kuota-kuota dimana seperti contohnya mahasiswa-mahasiswa yang etnis etnis Chinese enggak bisa masuk ke universitas tertentu dan lain sebagainya menurut saya ini the truth is somewhere in between ya bahwa ya betul bahwa karena sudah lama di Indonesia orang Tionghoa itu dikondisikan untuk enggak bisa masuk militer enggak bisa masuk menjadi pegawai negeri dan enggak bisa masuk ke sektor-sektor lain dan terpaksa berbisnis ya saya rasa juga kalau kita melihat dari sejarah kolonialnya juga ada banyak contoh dimana memang betul bahwa karena restriksi-restriksi tertentu orang Tionghoa akhirnya jadi dagang gitu kan tapi ya sebetulnya waktu itu saya pernah ngobrol-ngobrol juga sama siapa kalau enggak salah kalau sama antara Pak Harican Silalahi atau dengan almarhum Pak Hadi Susastro waktu saya sempat di CSIS ya dan mereka saya sempat tanya hal yang sama dan mereka juga bilang oke ya ada ada unsur itu juga tapi coba tanya gitu emang orang Tionghoa mau masuk militer emang orang Tionghoa mau jadi polisi lalu lintas emang orang Tionghoa mau jadi you know pegawai negeri yang dikelurahan enggak juga gitu kan dan sebetulnya gampang juga gitu untuk kita menyalahkan environmentnya gitu kan tapi ya maksudnya diantara orang Tionghoanya sendiri gitu banyak juga diskriminasi dan stereotip tentang isu kelas kan bahwa oh ini pekerjaan ini enggak bergensi pekerjaan itu enggak bergensi nanti dipikir orang Kere segala macam dan kita ngeliat contohnya juga gitu sejak tahun 98 sekarang orang orang Tionghoa bisa masuk lebih mudah untuk masuk militer atau mau masuk jadi PNS enggak banyak juga tuh kita lihat yang sekarang jadi masuk ke militer atau PNS juga jadi ya maksudnya ini persepsi isu kelas dan persepsi historisnya tentang ya ya apa persepsi diantara orang Tionghoanya sendiri saya rasa juga banyak pengaruhnya juga mungkin Gu Saan ada masukan juga iya iya apa begini loh kalau orang Tionghoa itu bagus di bisnis itu ya memang menurut saya itu udah dari sononya gitu jadi kalau kemudian dari sononya itu begini ya enggak jadi apapun itu enggak sekolah misalkan di entrepreneurship dan lain sebagainya you will be good at it yang dibutuhkan negara ini adalah kalian ini pintar-pintar orang yang punya komitmen masuklah ke wilayah-wilayah yang lain meskipun wilayah itu dibuntu-buntu jadi kalau kemudian saya enggak mau ke sana kalau karena apa misalkan karena nanti didiskriminasi dan lain sebagainya loh sejak kapan kemudian orang Tionghoa itu menjadi chicken orang Tionghoa itu kan bisa survive kan karena kepala batu dalam arti benar-benar enggak mau menyerah seperti itu jadi kalau dihadang itu pasti masuk dan lain sebagainya saya ingin mencalon narasi yang berkembang di wilayah ini yang berkembang selama ini yang selama ini bahwa loh jangan masuk ke mana namanya ke BNS ke Akabri dan lain sebagainya itu bagi saya itu misleading menyesatkan kalau misalkan orang-orang Tionghoa enggak masuk ke sana itu dikuasai oleh orang-orang yang non-Tionghoa khusus orang-orang orang-orang ini orang-orang Jawa itu sendiri orang miskin kalah dengan orang kaya orang kaya jangan pernah melawan pejabat jadi lawanlah hal kayak gitu banyaklah menjadi sekolor BNS terus kemudian menjadi pejabat dan lain sebagainya tentu tidak mudah karena apa karena kami Jawa itu ngerti kalau kamu sampai ikut-ikutan disini wah bisa runyam ini nanti kami dalam arti apa dalam arti tentu ini tidak ada surveinya tetapi saya hidup hampir 50 tahun di wilayah ini dan mendengar dan lain sebagainya dan bisa merasakan itu sendiri jadi yang ingin saya katakan adalah bagi Tionghoa yang quote-unquote biasa-biasa saja ya ya dia akan bisnis takut miskin dan lain sebagainya terus kemudian kalau bisnisan kemudian lebih percaya kepada orang Tionghoa sendiri dan kemudian homogen seperti itu bagi saya you all make this nation worse sama seperti kami yang lebih cenderung ke Jawa dan lain sebagainya nah bagi saya adalah kita butuh para pelanggar terbatas quote-unquote itu sendiri seperti itu sehingga apa sehingga oh apa namanya supaya nanti kalau kampusnya Charlotte itu apa namanya survei itu ada sesuatu yang promising begitu loh kalau semuanya ke entrepreneurship dan lain sebagainya ya disurvey lagi ya situasinya kan kayak gini lagi itu sih mbak menurut gue mbak ini ada pertanyaan terakhir dari Sindunata Kurniawan saya sedang menyusun proposal disertasi berkenaan Indonesia Tionghoa Muda pasca kebijakan asimilasi dari penelusuran berbagai peracaan termasuk tulisan Pak Aspi Warman dan Gontrawan kemudian Tony Effendi saya menemukan bahwa sebenarnya buku resmi sejarah nasional Indonesia yang dipakai di sekolah-sekolah belum mengekspos kebenaran utuh tentang orang Tionghoa yang sudah berrelasi baik dengan penduduk lokal Indonesia terutama sebelum kolonya Belanda masuk dan berkuasa dan sesungguhnya ada sekian banyak orang Tionghoa yang berperan signifikan bagi perjuangan kemerdekaan dan nasionalisme Indonesia pertanyaan saya bagaimanakah jalur agar buku-buku resmi pemerintah dan panduan sekolah bisa mengakomodasi kebenaran utuh itu ini sebagai salah satu strategi sistemik untuk mengikis stereotip dan perasangkap buruk terhadap orang-orang non Tionghoa selain saran-saran bagus dari pusat tadi Charlotte dulu Wah kalau soal pertama-tama risetnya menarik banget jadi kalau misalnya sudah apa sudah mulai dan ada hasilnya please get in touch with me saya akan sangat seneng banget untuk membaca hasil riset Anda kalau soal sorry Mbak Sinta tadi pertanyaannya tentang bagaimana menginkorporasi narasi yang lebih baik atau lebih benar tentang Tionghoa di buku-buku sekolah benar ya Mbak ya? Mbak Sinta? iya benar itu menarik juga sih karena seperti yang mereka katakan sejarah di tulisan oleh victor sejarah di tulisan oleh mereka di kuat dan selama ini sih dari yang saya lihat dan saya sudah lama juga nggak melihat soal topik ini mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu lebih tahu juga selama ini di buku-buku untuk anak sekolah itu nggak terlalu banyak tokoh-tokoh Tionghoa saya tahu organisasi-organisasi seperti PSMTI kalau nggak salah dan inti juga Yayasan Nabil berusaha untuk lebih menkorporasi naratif-naratif tentang pahlawan nasional yang Tionghoa dan lain sebagainya tapi setahu saya masih belum terlalu sukses ya dan jangankan soal isu Tionghoa kalau misalnya kita mau melihat isu-isu lain yang sama yang sama apa sama hotnya gitu seperti kebenaran di belakang G30 SPKI atau setelah tahun 65 keluarga-keluarga korban juga banyak yang aktivis-aktivis meminta supaya pemerintah lebih apa menelusuri melihat kembali materi-materi sejarah buat anak-anak sekolah sekarang saya rasa masih belum ya dari presiden demi presiden menjanjikan hal yang macam-macam soal menelusuri sejarah tapi sampai sekarang masih belum ya jadi ya semoga kedepannya tapi sampai sekarang sih saya rasa belum menjanjikan gimana Gusta'an kalau menurut Gusta'an sudah banyak perubahan belum? aku mau tanya ke Charlotte untuk apa sih kemudian diinkorporasi di sejarah kalau misalkan ya supaya ini ya supaya orang-orang anakku Cecil Jawa itu supaya lebih mengerti tentang Tionghoa dan kalau sudah mengerti kemudian tidak menyalah pahami tapi ingat kalau kita mendorong negara seperti itu effortnya itu besar sekali we will not allow it kami tidak akan pernah mengatakan itu tetapi apakah kemudian kita akan tertutup untuk bisa mendidik anak kita yang misalkan anakku Jawa supaya ingin saya katakan begini ya karena aku gini-gini itu adalah begini saya kalau tentu saja itu penting tetapi terima kasih untuk internet yang sudah apa apa namanya memberikan banyak dan lain sebagainya tetapi yang ingin katakan adalah saya katakan begini kalau ada orang Islam Jawa itu enggak suka mati-matian dengan Tionghoan yang non-Muslim apakah dengan cara membaca misalkan kontribusi pahlawan-pahlawan Tionghoan itu ia semakin sadar atau semakin enggak suka itu bagus banget sih itu enggak suka kayak gitu padahal effort kita untuk mendorong misalkan katakanlah teman kita yang ada di apa namanya kemendiknas itu siapa itu suaminya apa Gungayu itu Hilmar Farid dan lain sebagainya itu kan jadi katakanlah Jokowi itu kemudian menginkorporasi menang melawan para yang anti Tionghoa di disitu mengatakan oke mulai sekarang dicetak baru dan lain sebagainya seberapa jauh kemudian itu akan bisa berimplikasi bagi saya kalau saya ingin mendidik anak saya supaya tidak lagi mewarisi cara pandang rasisme yang ada dulu menempel di bapaknya simple saja saya tidak akan dorong dia untuk pertama kali baca buku tidak saya akan ajak dia untuk main ke pendeta Edi pendeta Edi itu Tionghoa nongkrong di sana ngobrol supaya berinteraksi dua jam tiga jam selesai dia tidak perlu membaca bukunya Benis Tiong yang tebal dan lain sebagainya seperti itu karena ingat literasi kita sangat rendah literasi kita sangat rendah tidak seperti di Singapura dan lain sebagainya jadi bayangkan bagaimana kita mendorong orang supaya tidak rasis terhadap Tionghoa kepada orang yang literasinya rendah setumpuk jurnal pun berkualitas tidak akan dibaca apalagi menyangkut sesuatu yang tidak disukai tidak akan dibaca berarti mentok dari situ yang ingin saya katakan yaitu tadi bertemu 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 untuk mengklarifikasi kebenaran oh ternyata tidak semuanya Tionghoa itu judes ada orang seperti Charlotte yang ternyata juga sangat tidak judes kemudian tidak apa namanya jadi kadang judes juga jadi jadi menurut saya begini sebenarnya simple saja semakin sering kita mendialogkan itu dan lain sebagainya justru itu menurut saya saya ingin mengatakan itu tesis yang menarik mas tetapi menurutku itu tesis tesis atau disertasi tapi menurutku karena itu bukan ini kalau mau agak kritis itu kan bukan sesuatu yang baru kalau disertasinya ngomong soal bahwa sejarah Tionghoa itu tidak menurutku itu bukan subjek yang baru subjek yang baru sehingga relatif lebih banyak data justru yang ingin saya katakan adalah bagaimana kemudian kita yang ada disini itu kemudian menemukan shortcut menemukan kalau dalam istilah linuknya itu menemukan kernel baru jadi bagaimana mendidih orang yang tingkat literasinya rendah yang sangat rasis itu tidak perlu harus baca tidak perlu itu tetapi kemudian ia menjadi oh ternyata Tionghoa tidak seperti yang saya bayangkan oh ternyata orang Kristen tidak seperti yang saya bayangkan jadi bagi saya sebagai apa namanya aktivis saya selalu mencoba cari cara seperti itu itu sih menurut saya apa namanya komentar saya tapi tesis dan disertasinya oke kalau menurut saya sebetulnya kalau mau nambahkan diri dari yang saya setuju banget sama Gusaan yang penting itu kan personal interaction dan yang penting itu dan saya setuju banget bahwa kalau memang dan ini konsisten juga gitu sama kalau kita mau ngomongin soal survei apalagi kalau kita melihat soal polarisasi di Indonesia seperti polarisasi agama polarisasi politik pokoknya di antara dua kubu di kanan atau di kiri itu ada 30% di kubu kanan atau kubu kiri yang gak akan bergerak kemana-mana mereka tuh yaudah gitu gitu loh memang udah mati-matian susah untuk berubahnya tapi menurut saya kalau misalnya kita belajar dari negara-negara lain yang mempunyai pengalaman genosida atau kekerasan karena isu etnis dan ras seperti contohnya di Afrika Selatan setelah Apartheid atau di Jerman setelah Holocaust menurut saya negara juga punya kewajiban untuk lead the direction menurut saya aktivis-aktivis yang dari komunitas-komunitas yang memang mau reach across seperti Gusaan juga banyak komunitas-komunitas seperti contohnya Pak Benny yang dari Kubu Tionghoa juga tapi menurut saya dari dari pemerintah Indonesia-nya sendiri itu juga butuh untuk mengambil sikap gitu untuk to lead the country in the in the direction so I think I think I think the state negara juga punya kewajiban untuk apa untuk udah malam maaf ya saya kalau udah malam tuh bahasa Indonesia saya udah 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 semuanya paham ya 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 begitulah Mbak Sinta dari saya terima kasih Mbak Charlotte dan Busaan ini ada satu pertanyaan dari kami mengenai gambar Pak Jokowi tadi yang ditampilkan oleh Mbak Charlotte tadi apakah merupakan salah satu contoh hoax yang beredar di media sosial betul betul ya betul ya hanya konfirmasi saja terima kasih Mbak Charlotte baik Bapak dan Ibu kita telah memperoleh jawaban-jawaban yang luar biasa dari Mbak Charlotte maupun Kusaan dan ini pasti menjadi pengetahuan yang sangat penting dan juga berharga bagi kita bagaimana dengan mengetahui hasil analisis lembaga survei tentang relasi Tionghoa non-Tionghoa ini kemudian menjadi PR yang luar biasa besar bagi kita artinya kita harus terdorong untuk semakin melakukan banyak melakukan perjumpaan-perjumpaan dengan mengenal lebih dekat teman-teman kita dari kalangan etnis Tionghoa menghadirkan orang-orang dari beragam latar belakang baik melalui kegiatan perayaan keagamaan festival budaya diskusi bedah buku dan ini sangat-sangat penting untuk menghilangkan prasangka dan ini harus kita alami sebagai sebuah pengalaman jadi menurut jadi melalui perjumpaan ini nantinya kita pasti akan menemukan jawaban yang lebih terang daripada hanya menduga-duga atau hanya berdasar dari tembung jari mengatakan identitas si A, si B jari si A, B, dan C dan seterusnya yaitu dalam istilah jawanya bahkan ketika kita membaca masih harus dibuktikan pula dengan pengalaman perjumpaan yang nyata sebelum kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini kami mohon kepada Mbak Charlotte dan Gus Aan untuk memberikan sedikit closing statement silahkan Mbak Charlotte dan Gus Aan saya mau terima kasih aja sih sama sama Panitia yang undang-undang saya semua organisasi-organisasi yang udah mendukung acara Gosipin Tionghoa ini saya seneng banget diundang Mbak Evi terima kasih undang-undang saya Mbak Sinta terima kasih udah moderator acara ini dan Gus Aan makasih banget udah berdiskusi bareng-bareng saya terus terang udah saya ini udah udah lama rasanya gak ke Indonesia karena COVID jadi saya juga merasa udah out of touch sama perkembangan di Indonesia jadi thank you kalau misalnya mungkin Panitia kalau misalnya ada yang mau in touch dengan saya saya mungkin bisa kasih saya baru chat di chat saya kasih email saya kalau ada masalah lebih lanjut atau mau pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut silahkan yang semoga nanti kita saya ke Jakarta bisa ketemu lagi terima kasih semuanya iya aku mau terima kasih kepada Panitia dan juga apa namanya khususnya Charlotte yang sudah memberikan banyak input dan perspektif menyambut ini dan saya senang kemudian saya bisa buka-bukaan Charlotte juga bisa buka-bukaan karena karena hanya dengan buka-bukaan terutama Tionghoa dan Jawa itu saya kira itu tadi ya Jawa clear aja misalkan kira-kira Indonesia ini akan clear dan kami tidak bisa sembuh dengan sendirinya percayalah kami tidak bisa sembuh dengan sendirinya semakin kami semakin teman-teman Tionghoa memilih untuk apa namanya hidup secara homogen semakin kemudian kami akan menemukan persepsi salah tentang kami terhadap ini jadi bagi saya ini tentu forum yang tidak hanya juga forum akademik tetapi forum bagi siapapun untuk juga berkomitmen untuk meletakkan kebangsaan BNK Tenggal Ika itu sebagai basis untuk berhenti mendiskriminasi siapapun atas nama apapun seperti itu saya kira itu Mbak Sinta Mbak Tersuun terima kasih sudah mengundang terima kasih Gus Aan dan Mbak Sarut Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya saya yakin masih banyak pertanyaan yang ada di benak kita namun karena keterbatasan waktu kita terpaksa harus mengakhirinya terima kasih kami ucapannya sebesar-besarnya semoga kita masih diberi kesempatan untuk jumpa lagi di lain kesempatan sampai jumpa sehat selalu semoga kita selalu dalam lindungannya Rahayu Indonesia terima kasih semuanya terima kasih mungkin kalau Charlotte belum capek dan Gus Aan belum capek kita akan rapat sebentar untuk evaluasi pertemuan hari ini